Ketika semua orang mendengar analisis Luoping, mereka semua merasa itu masuk akal. Lagipula, mereka juga merasa bahwa kekuatan bahaya tersebut tidak sesuai dengan metode para ahli di zaman kuno. Dari kelihatannya, hanya analisis Luoping yang bisa menjelaskan semua ini. Memikirkan hal ini, semua orang tidak lagi penasaran dan curiga tentang kurangnya bahaya di sekitar istana. Meskipun perkataan Master Sekte Luo sangat masuk akal, kami para kultifator harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Hanya dengan cara ini kami dapat menghindari segala macam bahaya. Saya percaya bahwa bahkan jika para ahli dari Sekte Abadi Bulan Bintang mengaturnya dengan tergesa-gesa, lokasi istana ini seharusnya tidak tanpa bahaya. Bagaimanapun, bahkan formasi alam Fata Morgana telah diatur, jangan beritahu padaku bahwa tidak ada waktu untuk menimbulkan bahaya lain. Alasan mengapa tidak ada bahaya, jika tidak untuk membingungkan kita, maka itu adalah niat para ahli dari Sekte Abadi Bulan Bintang. Mungkin ada tujuannya, kita harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Yang Mulia Sun Yu telah berkultifasi sejak lama dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menangani masalah. Dia telah berpikir lebih matang, dan pada saat ini, dia masih tidak lupa mengingatkan semua orang untuk tidak lengah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka secara alami tahu bahwa Supreme Sun Yu memiliki niat baik, dan mereka semua setuju dengan serius. Baiklah, kalau begitu mari kita coba melihat apakah penghalang itu berbahaya. Setelah Luoping selesai berbicara, game segera melepaskan ledakan True Essence Force dan menembakkannya ke arah penghalang. Kekuatan esensi sejati langsung menghantam penghalang dan kemudian langsung mengebor ke dalamnya. Spirit aray tidak menghalanginya sedikitpun, dan kekuatan batin sejati dengan mudah memasuki spirit aray. Setelah itu, ia menabrak pintu istana dan menghilang. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak terkejut lagi. Sebaliknya, mereka merasa sedikit beruntung. Karena penghalang formasi tidak memiliki pertahanan atau serangan apapun, hal itu menyelamatkan mereka dari kesulitan dalam bergerak. Ini adalah hal terbaik. Setelah memverifikasi spirit aray barier, semua orang dengan hati-hati masuk ke spirit aray barier. Sama seperti kekuatan elemental sejati, semua orang dengan mudah melewati spirit aray barier dan masuk. Setelah memasuki penghalang formasi, semua orang merasakan aura agung yang memancar dari istana. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh istana-istana di kelompok istana. Apalagi ukuran istana ini dua kali lebih besar dari istana-istana sebelumnya. Semua orang merasa sangat kecil ketika mereka berdiri di depan pintu istana. Kali ini, bukan ilusi yang memengaruhi pikiran mereka. Sebaliknya, itu adalah perasaan yang datang dari lubuk hati mereka yang terdalam. Seolah-olah mereka tanpa sadar terpesona oleh aura istana. Ayo, masuk. Setelah Luoping selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke Aola bersama Tuan Sun Yu yang sempurna. Sebelumnya, ketika mereka menguji batas formasi susunan, kekuatan intisari-intisari telah menghantam pintu Aola dan tidak menyerangnya. Ini karena mereka sangat diyakinkan. Begitu Luoping memasuki istana, cahaya di depannya tiba-tiba menjadi terang. Itu jauh lebih terang daripada saat dia berada di luar istana. Luoping segera melihat ke arah sumber cahaya. Dengan satu pandangan, dia sangat terkejut. Dia sebenarnya tidak bisa melangkah maju. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Untungnya, pintu istana cukup besar. Orang-orang di belakang terus berjalan masuk satu demi satu. Namun, tindakan mereka sama seperti Luoping dan Lord Sun Yu yang sempurna. Begitu mereka melangkah melewati pintu istana, mereka semua tercengang. Mereka menatap ruang di depan mereka, tercengang. Cahaya terang menyinari wajah semua orang, membuat bulu-bulu halus di wajah mereka terlihat jelas. Di mata semua orang, bintang yang tak terhitung jumlahnya terpantul. Bintang-bintang ini benar-benar berbeda dari bintang-bintang di ruang biji sesawi. Bintang-bintang ini telah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Meskipun kekuatan bintang-bintang belum sepenuhnya habis, cahaya bintang-bintang telah banyak meredup dan tampak agak kabur. Bintang-bintang yang terpantul di mata semua orang sungguh mempesona. Setiap bintang sebanding dengan matahari. Selain itu, bintang-bintang ini terus bergerak ke satu arah. Itu sangat mempesona. Setelah beberapa saat, semua orang pulih dari keterkejutannya. Mereka semua berseru dan memuji. Sungguh terlalu indah. Bintang-bintang ini sangat mempesona. Saat mereka berputar, rasanya seperti sungai besar bintang yang turun. Sungguh tak terbayangkan. Ya, aku tidak menyangka pemandangan indah seperti itu muncul di atas istana. Ini beberapa kali lebih indah dari langit malam di domen budidaya kita. Tentu saja, langit malam di domen budidaya terlalu jauh. Sekalipun indah, sulit bagi kita untuk melihat keindahannya. Namun, pemandangan di depan kita berbeda. Itu sangat dekat dengan kita. Bagaimana kita tidak bisa merasakannya? Dia. Mengapa langit di atas istana terlihat seperti langit berbintang sungguhan? Sungguh nyata, begitu indah, dan begitu luas. Membuat orang serasa memasuki langit berbintang yang tak berbatas. Mereka bisa merasakan atmosfer langit berbintang yang tak berbatas. Ini sangat luas dan tidak terbatas. Diskusi semua orang berlanjut. Meski mereka berbicara, tatapan mereka tidak pernah lepas dari atas istana. Ini karena bintang-bintang berputar itu ada di atas istana. Mereka sangat dekat dengan semua orang. Itu tampak seperti langit berbintang sungguhan. Terlebih lagi, bahkan lebih indah dan mempesona dari langit berbintang yang sebenarnya. Langit berbintang menutupi area yang sangat luas. Itu menutupi bagian atas istana. Ada banyak sekali bintang di dalamnya, tetapi semuanya bergerak searah jarum jam pada saat yang bersamaan. Aneh, mengapa bintang-bintang ini begitu kuat? Mungkinkah kekuatannya belum habis setelah ribuan tahun? Atau mungkinkah bintang-bintang ini bisa menyerap atau menghasilkan kekuatan bintangnya sendiri? Hati Luoping dipenuhi keraguan. He he, suamiku, andai saja kita berdua berjalan di bawah langit berbintang ini, bukankah itu hal yang indah dan romantis? Suara Niue terdengar lembut. Luoping jelas bisa merasakan napas Niue di samping telinganya. Luoping tersenyum tipis. Dia memalingkan wajahnya dan berkata kepada Niue, itu mudah. Aku akan mengambil langit berbintang ini. Saat kita kembali ke domain budidaya, kita bisa berjalan di bawah langit berbintang sendirian. Suara Luoping sangat lembut. Ada senyuman tipis di wajahnya. Niue sangat tersentuh. Namun, sesaat kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Suamiku, kamu bilang ingin mengambil langit berbintang ini. Apakah kamu bercanda? Niue mengira Luoping sengaja membuatnya bahagia, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Aku tidak bercanda. Alasannya adalah karena langit berbintang di atas sebenarnya adalah sebuah peta. Selain itu, itu adalah artefak abadi yang asli. Selama aku mengambil senjata abadi ini, bukankah itu setara dengan mendapatkan langit berbintang ini? Tidakkah menurutmu aku bercanda? Luoping bertanya setelah menjelaskan. Senjata abadi. Apa? Senjata abadi? Saat Niue terkejut, orang-orang di sekitarnya juga mengeluarkan suara tidak percaya. Mereka tidak melihat bahwa langit berbintang di atas sebenarnya adalah senjata abadi. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Luoping, mereka semua memandang Luoping. Hanya Tuhan yang sempurna Sun Yu dan beberapa orang lainnya yang mengangguk secara diam-diam. Tampaknya kata-kata Luoping telah membuktikan dugaan mereka. Faktanya, ketika Luoping sedang melihat langit berbintang di atas, dia diam-diam mengaktifkan mata dewanya. Begitulah cara dia melihat keanehan langit berbintang ini. Sekte Master, apakah langit berbintang di atas benar-benar merupakan senjata abadi? Jive yang bertanya lagi. Itu benar, langit berbintang ini bukan hanya gulungan senjata abadi, tapi tingkatannya pasti berada di puncak senjata abadi. Tingkatannya lebih tinggi dan lebih kuat daripada dua senjata abadi yang diperoleh Yuer dan Tuhan Sun Yu yang sempurna sebelumnya. Luoping menjawab dengan pasti. Dia juga menyimpulkan tingkatan dan kekuatan gulungan senjata abadi. Apa, senjata abadi ini sebenarnya sangat kuat? Maka kita semua harus berjuang untuk itu. Mendengar kata-kata Luoping, penatua penggarap nakal panggung Dong Su angkat bicara. Karena senjata abadi ditempatkan di depan mereka, mereka secara alami harus berjuang untuk itu. Selain itu, itu adalah senjata abadi yang sangat kuat. Mendengar kata-kata penatua penggarap nakal, mata semua orang berbinar. Mereka melihat ke langit berbintang di atas lagi, dan mereka tidak menyembunyikan keinginan mereka sama sekali. Kita secara alami harus berjuang untuk mendapatkan gulungan senjata abadi tingkat ini. Namun, para ahli dari sekte abadi bulan bintang menempatkan gulungan langit berbintang di atas istana dengan begitu terbuka. Tampaknya tidak masuk akal, bukan. Seorang tetua dari sekte konfusianisme abadi angkat bicara, tampaknya ragu. Artefak abadi pada level ini secara alami memiliki roh artefak. Bahkan jika tidak ada pertahanan atau serangan di sekitarnya, selama seseorang mencoba mengumpulkan gulungan itu, gulungan itu pasti akan membalas. Mengingat kekuatan peta bintang, saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Saya pikir kita harus bekerja sama untuk menaklukkan roh artefak di dalamnya terlebih dahulu. Setelah menjelaskan, Tuan Sejati Sun Yu mengingatkan semua orang untuk menundukkan roh artefak di gulungan langit berbintang terlebih dahulu sebelum memperjuangkannya. Namun, kami tidak merasakan aura kuat apapun dari peta langit berbintang, dan kami juga tidak dapat merasakan keberadaan roh artefak. Mungkin lukisan artefak abadi ini sudah rusak parah lagi. Mungkin kita bahkan tidak perlu membuang tenaga untuk menekannya, dan kita bisa langsung memperjuangkannya. Monster alis hijau mengangkat alisnya dan berkata, Ham, itu mungkin. Mari kita lihat apa yang terjadi. Pendeta Huang Su menyarankan, Baiklah, kalau begitu mari kita mencobanya. Untuk memastikan keselamatan kita, sebaiknya kita semua menyerang bersama-sama. Tuan Sejati Sun Yu mengingatkan semua orang. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Raja Sejati Sun Yu, beberapa ribu orang menyerang pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka melepaskan gelombang kuatru esensi yang melesat menuju Steri Sky Map di atas mereka. Mereka ingin menguji kekuatan sebenarnya dari Steri Sky Map. Esensi sejati setiap orang terhubung bersama dalam kehampaan. Tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan mereka, tapi juga meningkatkan pertahanan mereka. Bahkan jika Steri Sky Map membalas, mereka akan mampu menahannya sejenak. Serangan semua orang segera mendekati bintang di atas mereka. Saat mereka hendak mencapai bintang, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari istana, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Semuanya, kenapa harus tidak sabar? Kenapa kamu tidak menunggu lebih lama lagi? Saat semua orang ada di sini, kamu secara alami akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan peta langit berbintang ini. 732 Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar dari istana, kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di atas istana, menghalangi bagian depan gulungan langit berbintang dan memblokir serangan Luoping dan yang lainnya. Meskipun intisari-intisari dari ribuan orang terhubung bersama dan sangat kuat, mereka sangat lemah di hadapan kekuatan itu. Kekuatan itu secara langsung menghancurkan serangan semua orang dan kemudian menghilang dalam sekejap. Keseluruhan proses terjadi dalam sekejap mata, namun meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Kekuatan itu, tampaknya itu adalah kekuatan-kekuatan Yuan Abadi. Tuan Sejati Sun Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan nada yang aneh. Apa, kekuatan Yuan Abadi? Mungkinkah orang ini ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan? Saya pikir itu mungkin. Para ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan kemungkinan besar berada di atas alam abadi kekosongan. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bertahan selama puluhan juta tahun. Itu benar, sepertinya jurang hitam tak berujung bisa menghindari turunnya kesengsaraan surgawi. Bahkan Iblis Tua Bramble pun bisa tinggal di sini, apalagi para ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan. Tetapi, jika dia benar-benar ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan, dengan budidayanya, mengapa dia harus tinggal di ruang biji sesawi ini begitu lama? Untuk sesaat, semua orang bingung. Mereka terus menebak identitas orang yang berbicara dan dengan suara bulat percaya bahwa orang ini adalah ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan. Luoping juga sangat bingung saat ini. Dia secara alami menentukan bahwa orang ini adalah ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan. Namun, dia tidak tahu mengapa orang ini tinggal di sini selama puluhan juta tahun. Dengan budidayanya, selama dia meninggalkan jurang hitam tak berujung, dia pasti bisa naik ke wilayah Abadi. Namun, mengapa dia belum meninggalkan ruang biji sesawi? Apakah karena dia tidak ingin pergi dan ingin melindungi reruntuhan sekte Abadi Bintang dan Bulan? Atau karena dia tidak bisa pergi dan harus tinggal di sini? Dia hanya bilang ingin menunggu semua orang datang. Apa maksudnya? Mungkinkah kita harus menunggu tim lain? Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukan tempat ini? Luoping mulai merenung dalam hatinya. Ada banyak keraguan yang tidak bisa dia selesaikan. Yang lainnya secara alami sama. Namun, melihat orang yang berbicara tidak menyerang mereka, mereka sedikit lega. Namun, hati mereka masih sangat waspada. Senior adalah ahli dari sekte Abadi Bintang dan Bulan. Kamu bilang ingin menunggu semua orang datang. Apakah kamu menunggu tim lain? Sebagai pemimpin tim ini, Luoping tentu saja berkewajiban untuk bertanya. Mendengar pertanyaan Luoping, semua orang menunggu jawaban orang itu. Namun, setelah suara itu menghilang, tidak ada gerakan lagi. Bahkan tidak ada bayangan yang muncul. Tidak ada yang tahu di mana orang ini berada. Mereka telah melepaskan rasa ilahi untuk memeriksanya, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Bahkan ketika Luoping melepaskan rasa spiritualnya dan mengaktifkan mata Tuhannya, dia masih tidak dapat menemukan jejak orang itu. Setelah Luoping bertanya lama, suara orang itu akhirnya terdengar di istana. Kamu akan mengetahui identitasku sebentar lagi. Sekarang, kamu harus meluangkan waktu untuk mengatur pernafasanmu. Nanti, akan ada banyak pertempuran. Suara itu tidak menjawab pertanyaan Luoping. Sebaliknya, ia mendesak semua orang untuk mengatur pernafasan mereka dan bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka merasa itu lebih aneh lagi. Mereka mulai meragukan pertempuran yang dibicarakan orang ini. Mungkinkah orang ini juga mengetahui bahwa tim lain ingin mengepung kita dan merebut harta kita. Jadi, dia ingin menunggu tim lain datang agar kita bisa bertarung satu sama lain. Banyak orang langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Senior, apa maksudmu? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Luoping bertanya lagi. Namun, kali ini, semua orang menunggu lama, tetapi mereka tidak mendengar apa-apa lagi. Jelas sekali, orang itu tidak mau bicara lebih banyak. Karena kita tidak bisa mendapatkan harta karun di sini, kita harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, saat tim lain tiba, akan ada pertempuran nyata. Kata seorang ahli dari Sekte Konfusianisme Abadi. Mereka telah melihat keampuhan orang yang berbicara. Meskipun itu hanya gerakan sederhana, itu sudah cukup untuk membuat semua orang tahu bahwa mereka bukan tandingannya. Dengan orang ini memblokir mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun di sini. Oleh karena itu, ahli ini menyarankan agar mereka meninggalkan tempat ini untuk menghindari pertempuran sesungguhnya ketika tim lain tiba. Saya tidak percaya tim lain bisa menemukan tempat ini. Kami tidak perlu khawatir sama sekali. Kata seorang tetua kultifator nakal dari Sekte Ilahi Seratus Sungai. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan tempat ini, apakah kita memiliki peluang untuk mendapatkan harta karun di sini? Kami tidak bisa mengalahkan orang ini sama sekali. Tetua dari Sekte Konfusianisme Abadi berkata lagi. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Memang dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa bersaing dengan orang yang berbicara. Tinggal di sini hanya akan membuang-buang waktu. Tuan Sejati Sun Yu memandang Luo Ping, ingin menanyakan pendapat Luo Ping. Luo Ping melihat peta langit berbintang di atas dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia berkata, saya khawatir kita tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Karena senior ini tidak mengambil tindakan untuk menjebak kita dan meminta kita mengatur pernapasan kita di sini, itu berarti susunan di luar hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Menurutku sebaiknya kita patuh mengatur pernapasan kita di sini. Karena senior ini bilang tim lain akan datang ke sini, berarti dia sudah bersiap dan akan membimbing tim lain di sini. Luo Ping berkata dengan tenang dan rasional. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar hal tersebut. Mereka segera mengalihkan pandangan ke arah pintu masuk aula. Orang-orang yang tersisa sangat tenang. Jelas, mereka juga memikirkan kemungkinan ini. Di luar gerbang istana, cahayanya redup. Tampaknya kecemerlangan di dalam istana tidak bisa menyebar sama sekali. Meski begitu, semua orang dapat dengan jelas melihat lokasi dari penghalang susunan tersebut. Saya tidak percaya. Saya ingin mencoba. Tetua dari sekte konfusianisme abadi jelas tidak mau menyerah. Dia segera terbang keluar dari gerbang istana dan menuju susunan penghalang, ingin melewati penghalang dan pergi. Namun, saat tubuhnya bersentuhan dengan penghalang susunan, dia dipantulkan kembali oleh suatu kekuatan. Dia terbang sejauh beberapa kaki dan mendarat di depan gerbang istana. Melihat ini, semua orang di istana menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan penghalang susunan. Bagaimanapun, budidaya tetua itu berada pada tahap awal alam kekosongan yang mendalam. Setelah tetua itu bangkit dari tanah, dia tidak mencoba lagi. Sebaliknya, dia kembali ke istana dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kekuatan penghalang susunan ini memang sangat kuat. Meskipun tidak menyakitiku, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saya rasa meskipun kakak senior Sun Yu pergi, hasilnya akan sama dengan saya. Sepertinya kita hanya bisa mengatur pernapasan kita di sini. Setelah tetua itu selesai berbicara, dia benar-benar memimpin dan duduk bersila di tanah dan mulai mengatur pernapasannya. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya. Kemudian, seperti orang yang lebih tua, mereka mulai mengatur pernapasan mereka. Melihat ini, Luo Ping pun duduk bersila di tanah tanpa ragu-ragu. Karena ahli dari Sekte Abadi Bintang Bulan tidak menyerang mereka dan menunggu semua tim tiba, dia pasti punya tujuan. Sekarang mereka terjebak di sini dan tidak bisa pergi, lebih baik menunggu dan melihat. Luo Ping juga ingin tahu apa yang ingin dilakukan ahli dari Sekte Abadi Bintang Bulan. Sebaiknya dia tidak punya niat buruk. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Luo Ping tentu saja khawatir pihak lain memiliki motif tersembunyi. Mungkin dia ingin menangkap semuanya dalam satu gerakan, menggunakannya untuk memulihkan luka-lukanya, atau menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya. Meskipun dia memiliki gerbang suantian dan dapat menjamin keselamatan semua orang, di hadapan ahli seperti itu, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan memiliki waktu untuk menggunakan kekuatan spasial gerbang suantian. Oleh karena itu, saat ini, Luo Ping masih sedikit khawatir. Namun, untuk memastikan bahwa ia berada dalam kondisi puncak, ia segera memasuki kondisi mengatur pernapasannya. Segera, semua orang dari Sekte Abadi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi memasuki kondisi mengatur pernapasan mereka. Seluruh istana kembali ke keadaan tenangnya, dan cahaya di atas istana masih menyelaukan. Karena semua orang telah terbang selama lebih dari 20 hari, mereka telah menghabiskan banyak kultivasi mereka. Mengambil kesempatan ini untuk mengatur pernapasan mereka juga merupakan hal yang baik. Namun, itu tidak memakan banyak waktu. Setelah satu jam, kecuali beberapa orang dengan kultivasi yang lebih rendah, semua orang telah pulih ke kondisi puncaknya dan terbangun dari keadaan mengatur pernapasan mereka. Orang-orang ini mulai hati-hati memeriksa situasi istana. Bagaimanapun, mereka hanya fokus melihat peta langit berbintang di atas mereka. Belakangan, mereka langsung mengatur pernapasannya dan tidak sempat memahami situasi istana. Mereka melihat bahwa di seluruh istana, ada jalan panjang di tengahnya. Di kedua sisi jalan, ada banyak istana kecil yang terhubung sempurna dengan istana besar di luar. Menurut pengamatan semua orang, ada total 10 istana kecil di kedua sisi jalan. Ada 5 di setiap sisi, dan jangkauan masing-masing istana setidaknya 10 ribu mil. Luo Ping dan yang lainnya sangat terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa istana ini dibangun begitu besar. Lagi pula, luas istana kecil saja sebanding dengan sekte kecil di domain budidaya. Dari posisi gerbang istana hingga posisi istana kecil di depan, jaraknya 10 ribu mil. Dengan kata lain, peta langit berbintang di atas mereka lebarnya 10 ribu mil. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh seluruh istana, suara di istana terdengar lagi, segera menarik perhatian semua orang. Haha, bagus sekali. Akhirnya semua orang berkumpul. Kalau begitu, kemarilah. Suara itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga sepertinya sengaja berbicara dengan Luo Ping dan yang lainnya. Setelah semua orang mendengar ini, mereka langsung mengerti maksud perkataan orang tersebut. Sepertinya tim lain semuanya sudah keluar dari grup istana. Saya harap mereka bisa menemukan lokasi istana ini secepatnya dan kemudian datang ke sini. Ai, biarpun itu yang tercepat, masih butuh waktu lebih dari 20 hari. Kita harus menunggu sekian lama dengan sia-sia. Benar-benar tidak sepadan. Monster bermata hijau berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tidak diketahui apakah dia menargetkan para ahli di istana atau tim lainnya. 733 Huff, menurutku, tim dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi pasti belum meninggalkan ruang benih sesawi. Mungkin mereka telah menemukan lokasi istana terakhir. Luo Ping punya banyak cara. Hanya karena kita tidak bisa menemukannya bukan berarti dia tidak bisa. Aku khawatir mereka sekarang sedang mencari harta karun di istana terakhir. Di dalam kompleks istana, 10 tim yang tersisa telah berkumpul. Pada saat ini, orang yang berbicara adalah Supreme Sixwater. Sejak mereka meninggalkan istana, mereka terbang ke lokasi istana terakhir tanpa ragu-ragu. Namun, mereka semua menghadapi masalah yang sama seperti Luo Ping dan yang lainnya. Bahkan sebelum mereka mendekati istana, mereka telah menemukan bahwa istana terakhir telah menghilang. Alhasil, beberapa tim sempat terjerumus ke dalam situasi tak berdaya. Baru setelah tim Sekte 7 Bintang muncul, para ahli dari Istana Aray Mistik akhirnya menyadari keberadaan alam Fata Morgana. Setelah penjelasan mereka, semua orang akhirnya mengerti apa itu dunia Fata Morgana. Namun, bahkan Sekte yang menghususkan diri dalam formasi susunan seperti Istana Aray Mistik tidak berdaya melawan dunia Fata Morgana. Para ahli Sekte tersebut telah mempelajarinya sejak lama tetapi masih tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menemukan lokasi sebenarnya dari istana terakhir. Saat ini, semua orang memikirkan Luo Ping dan yang lainnya. Karena mereka tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya dari istana tersebut, mereka yakin Luo Ping dan yang lainnya juga tidak akan dapat menemukannya. Meskipun hampir semua orang percaya bahwa Luo Ping dan yang lainnya telah meninggalkan ruang biji sesawi terlebih dahulu karena mereka tidak dapat menemukan lokasi sebenarnya dari istana tersebut, masih ada beberapa orang yang percaya bahwa Luo Ping dan yang lainnya mungkin memiliki cara lain untuk melakukannya. Temukan lokasi istana yang sebenarnya. Di antara beberapa orang ini adalah Supreme Sixwater. Kata-katanya barusan mengingatkan semua orang bahwa cara Luo Ping berada di luar imajinasi mereka. Ketika semua orang mendengar kata-kata Supreme Sixwater, meskipun mereka merasa itu masuk akal, mereka masih sulit mempercayainya. Aku masih berpikir bahwa hal itu mustahil. Rekan-rekan tahu di Istana Aray Mistik telah mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk menghancurkan alam Fata Morgana. Luo Ping dan yang lainnya pasti tidak bisa melakukan kedua cara ini. Saya masih berpikir bahwa tim dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi telah meninggalkan ruang benih sesawi terlebih dahulu. Mereka juga takut kita akan bergabung untuk mengepung mereka. Benarkan. Lord Yuji yang sempurna bersikeras pada pendapatnya dan tidak setuju dengan Lord Sixwater yang sempurna. Saya merasa perkataan Saudara Miao Miao agak masuk akal. Luo Ping tidak hanya memiliki banyak harta, tetapi dia juga sangat rampil. Mungkin dia memiliki metode tak terduga untuk menemukan lokasi istana terakhir. Coba pikirkan, ini adalah istana terakhir, dan ini pasti lebih berbahaya. Jika mereka masuk untuk mencari harta karun, mereka pasti akan menderita korban yang sangat besar. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun pada akhirnya, kekuatan tim mereka pasti akan sangat berkurang. Saat itu, saat kita menyerang, kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bergegas ke lokasi simpul spasial secepatnya dan menunggu mereka muncul. Jika mereka muncul, kita akan menangkap mereka semua sekaligus dan menyita harta karun mereka. Swat Void Supreme setuju dengan pendapat Sixwater Supreme dan memberi tahu mereka kesimpulannya sendiri, mengingatkan semua orang untuk menunggu Luo Ping dan yang lainnya di spesnode. Ketika semua orang mendengar kata-kata Swat Void Supreme, meskipun mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa Luo Ping dan yang lainnya mungkin telah menemukan istana terakhir, mereka agak ragu. Terlebih lagi, mereka tidak dapat menemukan istana terakhir sekarang, jadi sebaiknya mereka menunggunya di node luar angkasa. Mungkin mereka bahkan bisa mencegat Luo Ping dan yang lainnya. Kalau begitu, ayo pergi dari sini dan langsung menuju lokasi node luar angkasa. Jika mereka belum meninggalkan ruang master, kita bisa mencegat mereka. Jika mereka sudah pergi, kita bisa menunggu sebentar. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukan jejak mereka, maka kita bisa langsung mendobrak penghalang ruang master. Itu lebih nyaman, kata Tuan Yang Su yang sempurna. Kali ini, semua tim setuju dengan pendapatnya. Oleh karena itu, kesepuluh tim mencapai kesepakatan dan bersiap untuk kembali ke lokasi spesnode. Namun, saat mereka hendak terbang, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Tanpa ada yang memperhatikan atau menjaganya, itu menyelimuti semuanya. Menghadapi kekuatan dahsyat yang tiba-tiba, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah dan mereka merasa ngeri. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Diselimuti oleh kekuatan ini, puluhan ribu orang tiba-tiba menghilang dari kompleks istana. Seluruh proses hanya memakan waktu singkat. Di bawah peta langit berbintang, Luoping dan yang lainnya akan terus berkultivasi setelah suara itu selesai berbicara untuk menghabiskan waktu. Namun, pada saat ini, pemandangan yang tak terbayangkan muncul di depan mereka. Di tempat yang jauh dari mereka, puluhan ribu orang muncul tanpa peringatan apapun. Luoping dan yang lainnya segera menoleh dan menemukan bahwa mereka adalah anggota dari sepuluh tim lainnya. Meski sepuluh tim telah kehilangan banyak orang, masih ada puluhan ribu orang. Begitu banyak orang yang muncul entah dari mana, sungguh mengejutkan mereka. Mungkinkah orang-orang ini adalah senior dari sekte abadi bintang bulan yang secara langsung menggunakan teknik pemindahan luar angkasa untuk berteleportasi ke sini? Ini terlalu menakjubkan. Ya, jaraknya sepuluh juta mil dan ada puluhan ribu orang. Metode semacam ini hanya bisa digunakan oleh dewa sejati. Metode para dewa memang cukup menakutkan. Mereka bisa membunuh musuh dalam jarak sepuluh juta mil. Saya sekarang semakin bersemangat untuk melewati masa kesengsaraan dan menjadi seorang abadi. Eh, kalau kita tahu ini akan terjadi, kenapa kita harus terbang lebih dari 20 hari untuk sampai ke sini? Bukankah kita terbang tanpa bayaran? Semua orang dari sekte abadi seratus sungai dan sekte konfusianisme abadi sangat terkejut dan iri. Mereka sangat ingin melihat metode ampuh yang digunakan oleh para ahli dari sekte abadi bintang bulan. Namun, kata-kata monster beralis hijau langsung mematahkan kerinduan semua orang dan membangunkan mereka. Pasalnya, semuanya telah terbang lebih dari 20 hari sebelum sampai di lokasi istana. Namun, sepuluh kelompok di depan mereka langsung diteleportasi oleh para ahli dari sekte abadi bintang dan bulan. Mereka tidak perlu menemukan istana atau terbang. Sebagai perbandingan, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan kata lain, mereka terbang selama lebih dari 20 hari dengan sia-sia. Meski datang lebih awal, mereka tidak memperoleh manfaat apapun. Akibatnya, Luoping dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran dan mereka hanya bisa menerimanya tanpa daya. Anggota dari sepuluh tim di depan mereka tercengang dan bingung saat ini. Mereka dengan penasaran melihat ruang di sekitar mereka. Bagaimanapun, mereka terbungkus dalam kekuatan dahsyat yang tiba-tiba muncul. Dalam situasi di mana mereka tidak dapat melawan, mereka muncul di tempat asing ini hanya dalam sekejap. Ketika tatapan mereka menyapu kelompok Luoping, mereka semua tercengang. Kemudian, mereka sepertinya menyadari sesuatu dan wajah mereka perlahan berubah menjadi bersemangat. Mungkinkah ini istana terakhir? Itu bagus? Kami sebenarnya sampai di sini dengan mudah. Kami sungguh beruntung. Ya, ternyata kita sendiri tidak perlu menemukan istana terakhir. Kita sangat bodoh karena telah berusaha sekuat tenaga sebelumnya. Aku mengetahuinya. Bagaimana tim dari Sekte Konfusianisme Abadi 100 Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi dapat menemukan lokasi istana terakhir? Saya kira mereka langsung dibawa ke sini oleh kekuatan itu. Benar, jika ada cara yang mudah untuk memasuki istana, mengapa kita harus berusaha keras untuk menemukannya? Bukankah itu gila? Percakapan antara tim lain membuat Luoping dan yang lainnya terdiam. Masing-masing merasa dirugikan, tidak mampu menyuarakan kepahitannya. Setelah beberapa saat, tim akhirnya berhenti, tetapi mereka semua melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Master Sekte Luo, saya tidak menyangka Anda akan berada di sini secepat ini. Saya ingin tahu berapa banyak harta yang telah Anda peroleh di istana ini. Supreme Six Water berkata kepada Luoping dengan nada yang aneh. Menurutnya, saat Luoping dan yang lainnya meninggalkan istana, itu pasti sudah lebih dari 20 hari yang lalu. Selama periode waktu ini, Luoping dan yang lainnya bisa saja memperoleh sejumlah harta karun di istana ini. Setelah mendengarkan pertanyaan Supreme Six Water, Luoping mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan, dia masih terlihat tenang dan tenang. Supreme Six Water pasti bercanda. Kamu harusnya tahu bahwa ada ahli dari Sekte Abadi Bintang Bulan di istana ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan harta karun? Senior itu mengatakan dengan jelas bahwa kami harus menunggumu di sini. Sekarang kamu di sini, kurasa senior itu akan segera muncul. Luoping berkata sambil tersenyum tipis. Luoping secara langsung menyebut ahli di istana. Hanya dengan cara ini dia bisa mengalihkan perhatian Supreme Six Water dan yang lainnya dan tidak terus bertanya tentang mereka. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, ekspresi Supreme Six Water berubah. Yang lainnya juga tampak bingung. Apakah benar ada ahli dari Sekte Abadi Bintang Bulan di istana ini? Lalu kenapa dia menunggu kita? Nada suara Supreme Six Water menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jelas, dia juga khawatir ahlinya akan merugikan mereka. Aku tidak tahu. Luoping menjawab terus terang. Ketika tim lain mendengar ini, mereka menjadi bingung. Berdasarkan sikap dan nada bicara Luoping, mereka yakin Luoping tidak berbohong. Dengan cara ini, sulit bagi mereka untuk mengetahui tujuan dari ahli Sekte Abadi Bintang Bulan. Selamat datang semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pemimpin Sekte dari Sekte Abadi Bulan Bintang. Nama saya Luo Sauhuang. Istana ini dulunya adalah aula utama Sekte kami. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kehampaan. Luoping dan yang lainnya sudah mengetahuinya, jadi mereka tidak terkejut. Namun, 10 tim lainnya agak terkejut. Saat semua orang melihat sekeliling, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan di atas mereka, menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa sosok itu adalah seorang pemuda. Dia memiliki ciri-ciri yang halus dan penampilan yang bermartabat. Pakaiannya yang berwarna putih membuatnya terlihat semakin anggun. Meskipun orang ini berdiri di udara tanpa bergerak, seluruh tubuhnya memancarkan aura arogan seolah-olah dia sedang meremehkan dunia. Sikap seorang atasan secara otomatis terpancar. 734 Apa? Apakah Anda berniat untuk terus menonton? Suara Luo Sauhuang terdengar lagi, membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Mereka dengan cepat menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Master Sekte dari Sekte Abadi Bintang Luna memang kuat. Dia mungkin telah mencapai alam abadi yang mendalam dari alam jiwa yang mendalam. Aura kuat yang dia pancarkan saja sudah cukup untuk membuat semua orang ingin tunduk padanya. Aku bahkan tidak perlu membuat ilusi. Luo Ping menghela nafas dalam hatinya. Dia sangat terkejut dengan budidaya Luo Sauhuang. Namun, ia juga menemukan masalah lain. Namun, Master Sekte dari Sekte Abadi Bintang Luna tampaknya berada dalam situasi yang sama dengan Master Tianxing. Mungkinkah dia juga seorang jiwa? Meskipun Luo Ping tidak dapat melihat keadaan jiwa Yuan Tianxing dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia telah melakukan kontak dengan seutas jiwa Yuan Tianxing dan dapat merasakan aura jiwa. Saat ini, dia bisa merasakan aura jiwa dari tubuh Luo Sauhuang. Oleh karena itu, dia sedikit curiga. Senior, Anda adalah Master Sekte dari Sekte Abadi Bintang Luna. Mengapa Anda tinggal di sini selama jutaan tahun? Mengapa Anda memindahkan kami ke sini? Setelah semua orang pulih, Guru Jiankong bertanya dengan hati-hati. Dia takut dia akan menyinggung seorang ahli kuno yang telah menjadi seorang abadi. Mendengar pertanyaan Guru Jiankong, Luo Sauhuang melihat ke pintu aula dan sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Ya, sudah jutaan tahun. Waktu berlalu, tapi saya sudah menunggu terlalu lama. Luo Sauhuang tidak menjawab pertanyaan Guru Jiankong. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang terdengar kontradiktif. Aku hanya tidak menyangka kamu akan menjadi begitu lemah. Mungkinkah domain budidaya telah menurun ke kondisi seperti itu? Namun, lebih baik kamu ada di sini daripada tidak. Lagipula, aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum kita membicarakan bisnis, izinkan aku memahami situasi domain budidaya saat ini. Setelah Luo Sauhuang selesai berbicara, di bawah tatapan bingung dari kerumunan, dia langsung melepaskan cahaya hitam yang menyelimuti SWAT VOID SAGE. Karena serangannya terlalu cepat, dan kekuatan cahaya hitam terlalu kuat, Raja Sejati Pedang Kekosongan tidak punya waktu untuk menghindar, dia juga tidak punya cukup kekuatan untuk menghindar, jadi dia langsung dipenjara. Semua orang mengerti di dalam hati bahwa cahaya hitam ini jelas merupakan energi jiwa hebat yang dilepaskan Luo Sauhuang, dan berdasarkan warna energi jiwa, Luo Sauhuang jelas merupakan ahli alam abadi misterius di alam jiwa misterius. Saat semua orang mengira Raja Sejati Jiankong akan kehilangan nyawanya, cahaya hitam langsung terbang kembali ke tubuh Luo Sauhuang. Sagi Jiankong bermandikan keringat dingin saat dia memandang Luo Sauhuang dengan ngeri. Dia menelan ludahnya tanpa sadar. Semua orang bisa melihat ketakutan dalam ekspresi Raja Sejati Jiankong. Ketakutan melonjak di hati mereka, khawatir mereka juga akan menderita musibah ini. Namun, Luo Sauhuang tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia menutup matanya seolah sedang berpikir. Dia terus menggelengkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi. Seperti yang diharapkan, sangat sulit untuk menciptakan seorang kultifator tahap kendaraan hebat di wilayah budidaya. Pantas saja tingkat pengolahanmu sangat rendah. Umur 10.000 tahun paling banyak hanya bisa memungkinkanmu untuk berkultivasi hingga tahap kekosongan mendalam akhir. Energi spiritual langit dan bumi di wilayah budidaya terlalu buruk. Jika ini terus berlanjut, dunia budidaya tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran. Pada akhirnya, dunia ini akan menjadi dunia yang sunyi. Kata-kata Luo Sauhuang dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sangat khawatir dengan situasi domain budidaya saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang secara alami mengerti apa yang dia maksud. Bagaimanapun, energi spiritual langit dan bumi di domain budidaya memang langka. Mereka juga berpikir bahwa domain budidaya akan segera menjadi gurun pasir. Meski mereka juga sangat khawatir, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya, dan hanya bisa membiarkannya terus berkembang. Kini setelah Luo Sauhuang menyebutkan masalah ini, semua orang sangat tersentuh. Jangan khawatir, meskipun aku membaca kenangan di benakmu, aku tidak menyakitimu. Kamu tidak akan menderita luka apapun, dan kamu juga tidak akan menjadi idiot. Luo Sauhuang tiba-tiba berkata pada Swordspace Sage. Setelah mendengar ini, petapa pedang jiangkong merasa lega sepenuhnya. Dia menyekak ringat dingin di wajahnya dan mengangguk, memaksakan senyum. Terima kasih, senior. Kata pedang luar angkasa Sage. Semua orang kemudian memahami bahwa Luo Sauhuang menggunakan teknik penghisap jiwa untuk membaca ingatan Swordspace Sage. Namun, fakta bahwa teknik menghisap jiwa tidak membahayakan Swordspace Sage mengejutkan mereka. Bagaimanapun, teknik menghisap jiwa menargetkan pikiran seseorang, yang merupakan bagian paling rentan. Setelah digunakan, sedikit banyak akan menyebabkan beberapa kerusakan. Dengan kultifasi Luo Sauhuang, semua orang tahu bahwa dia tidak akan berbohong. Oleh karena itu, semua orang kagum dengan metodenya. Oke, aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi akan membuang-buang waktu jika aku membiarkanmu bertanya satu per satu. Jadi, sebelum itu, saya akan menceritakan beberapa hal kepada Anda. Setelah saya selesai, Anda bisa bertanya apakah Anda ada yang tidak mengerti. Luo Sauhuang memandang semua orang dan berkata, Kami akan mendengarkan pengaturan senior. Semua orang berkata serempak. Di hadapan seorang ahli dengan kekuatan absolut, mereka tidak punya kesempatan untuk menolak. Karena Luo Sauhuang berkata demikian, mereka akan melakukan apa yang dia katakan. Itu adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Melihat ini, Luo Sauhuang tersenyum. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Lebih dari 10 juta tahun yang lalu, yang merupakan akhir dari era kuno, kispiritual langit dan bumi di domain budidaya masih sangat melimpah. Ada hampir 100 sekte super. Kekuatan sekte super ini seribu kali, atau bahkan 10 ribu kali lebih kuat daripada yang disebut sekte kelas 1. Jumlah ahli di sekte ini juga tak terhitung banyaknya. Selain itu, para ahli terkuat di sekte-sekte ini pada dasarnya berada di alam abadi misterius dari alam jiwa misterius. Meskipun tidak banyak ahli di tingkat ini, setidaknya ada 10 dari mereka di setiap sekte. Lalu ada para tetua di alam jiwa kuning dari alam abadi hollow. Jumlah mereka bahkan lebih banyak lagi. Luo Sauhuang berhenti di sini dan bertanya pada Luo Ping dan yang lainnya. Namun, saat ini, Luo Ping dan yang lainnya sangat terkejut dengan kata-katanya. Mereka semua tercengang dan tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Luo Sauhuang melihat ini dan tidak peduli. Ia melanjutkan, meskipun terdapat konflik antar sekte, namun secara keseluruhan, perkembangan seluruh domen budidaya relatif seimbang dan cepat. Dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Namun, puncak ini benar-benar rusak pada hari itu. Semua sekte dihadapkan pada bencana yang tidak dapat dihindari. Pada hari itu, langit di atas wilayah budidaya ditutupi oleh awan gelap. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin dingin menderu-deru dan tekanannya berat. Semua orang di sekte menjadi panik karena tekanannya terlalu kuat. Begitulah kuat sehingga kami tahu bahwa kami tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, sekte tersebut segera mulai membuat rencana cadangan. Beberapa formasi tersembunyi di sekte tersebut diaktifkan dan semua istana disembunyikan di dalam kehampaan untuk menghindari kehancuran yang akan datang. Di istana-istana ini, selain beberapa harta karun, ada juga beberapa formasi dan binatang iblis yang digunakan untuk melindungi harta karun itu, yang merupakan jenis yang pernah kamu lihat sebelumnya. Tentu saja, ada juga beberapa bola cahaya kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh para tetua dari berbagai istana. Pertama, untuk melindungi istana. Kedua, untuk meninggalkan secerca harapan bagi diri mereka sendiri. Namun, secerca harapan ini sulit untuk dicapai. Nada suara Luo Sao Huang sepertinya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Tampak jelas kenangan masa lalu masih segar dan tak terlupakan. Senior, mungkinkah sekte abadi bintang bulan menderita murka surga? Melihat Luo Sao Huang berhenti sejenak, Luo Ping tiba-tiba bertanya. Mendengar perkataan Luo Ping, Luo Sao Huang sedikit terkejut. Dia kemudian terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mungkin ini murka surga. Siapa yang tahu? Jelas sekali, Luo Sao Huang mempunyai pendapat yang sama dengan singa api bertanduk tiga. Mereka berdua percaya bahwa sekte mereka telah menderita murka surga. Saat sekte hendak menyiapkan rencana cadangan, petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya jatuh dari langit. Petir kesengsaraan ini semuanya adalah petir ungu. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibayangkan. Tak terhitung kali lebih kuat dari petir ungu yang kamu miliki. Temui selama kesengsaraanmu. Di bawah pemboman petir ungu, seluruh sekte abadi bulan bintang hancur total. Para murid dengan budidaya rendah langsung berubah menjadi abu. Mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi hanya mampu melawan sejenak. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa lolos dari kematian. Karena seluruh domen budidaya dibombardir oleh petir ungu, tidak ada cara bagi siapapun untuk melarikan diri. Sama saja dimanapun mereka melarikan diri, semua sekte lainnya dihancurkan seperti sekte tersebut. Petir ungu di langit berlangsung selama setengah jam. Selama waktu ini, hanya ada selusin tetua yang tersisa di sekte tersebut. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, kami membuat keputusan. Pada titik ini, Luo Sao Huang memandang Luo Ping. Semua orang bingung. Luo Ping merasakan tatapan Luo Sao Huang dan sepertinya telah menebak sesuatu. Dia bertanya, Keputusan senior, apakah itu ada hubungannya dengan pedang tristar bulan miring? Ya, kamu memang sangat pintar. Setelah berdiskusi dengan para tetua lainnya, kami menggabungkan kekuatan jiwa kami dan menyelimuti pedang tristar bulan miring. Lalu, kami melemparkannya ke celah spasial, membiarkannya melayang di celah spasial. Dengan cara ini, pedang tristar bulan miring dapat menghindari serangan petir ungu dan menyelesaikan misi yang kami berikan untuk membimbing orang yang memperoleh pedang tersebut ke dalam reruntuhan sekte. Setelah pedang tristar bulan miring dilemparkan ke celah spasial, para tetua lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskan semua kekuatan jiwa mereka dan membuka kembali celah spasial yang lebih stabil. Mereka memindahkan istana yang sebelumnya tersembunyi di kehampaan ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Sedangkan aku, aku menggunakan teknik terlarang dan meninggalkan sebagian kekuatan jiwaku. Aku memasuki istana utama ini dan tertidur lelap. Begitu pedang tristar bulan miring mendekat, aku akan bangun. 735 Kata-kata Luo Sao Huang mengejutkan semua orang. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Master Sekte dari Sekte Abadi Bintang Bulan hanyalah sebuah jiwa. Terlebih lagi, kantong spasial tempat mereka berada dibuka pada saat yang kritis. Meski begitu, ukurannya masih sangat besar dan ruangannya sangat stabil. Jelas sekali betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik itu. Luo Sao Huang melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang, jadi dia berhenti dan menatap Luo Ping lagi. Kali ini, Luo Ping tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawah tatapan Luo Sao Huang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat seberkas cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Garis cahaya ini berubah menjadi pedang tristar bulan miring. Luo Sao Huang telah mengambil pedang itu dari tubuh Luo Ping. Luo Ping tidak terlalu terkejut melihat ini. Bagaimanapun juga, kultivasi dan kekuatan Luo Sao Huang dapat dilihat oleh semua orang. Terlebih lagi, pedang tristar bulan miring pada awalnya adalah senjatanya, jadi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Luo Sao Huang memandang pedang tristar bulan miring dan menghela nafas. Jiwaku telah tertidur di istana ini selama tiga juta tahun. Tiba-tiba aku merasakan aura pedang tristar bulan miring, jadi aku segera terbangun. Namun, ketika kekuatan jiwaku menyelimuti seluruh kantong spasial, aku menyadari bahwa bukan pedang tristar bulan miring yang muncul, melainkan tiga bintang di pedang itu. Pada saat itu, saya tahu bahwa pedang tristar bulan miring pasti telah diserang oleh turbulensi spasial di kantong spasial. Pedang itu rusak parah, menyebabkan pedang itu tersebar dan terpisah. Namun, karena ketiga bintang itu menemukan kantong spasial dan berhasil masuk, aku yakin pedang tristar bulan miring akan muncul suatu hari nanti. Oleh karena itu, aku menempatkan tiga bintang di istana. Di satu sisi, mereka dapat menyerap kekuatan bintang-bintang di atas untuk pulih dari luka-luka mereka. Di sisi lain, mereka dapat terus-menerus merasakan kehadiran pedang tristar bulan miring dan terus-menerus memanggilnya. Seperti yang diharapkan, usahaku tidak sia-sia. Hari ini, pedang tristar bulan miring akhirnya membawamu ke sini. Namun, aku tidak menyangka bulan di pedang itu akan berhamburan juga. Sepertinya tanggung jawab berat untuk menemukan bulan dan mengembalikan pedang tristar bulan miring ke keadaan semula ada di tanganmu. Luo Sao Huang menoleh ke arah Luo Ping dan memberinya instruksi. Setelah mendengarkan, Luo Ping akhirnya mengerti mengapa level pedang tristar bulan miring turun dan mengapa tiga bintang muncul di kompleks istana. Luo Ping menganggup dengan berat dan berkata, Senior, jangan khawatir. Aku akan menemukan bulan sabit dan mengembalikan pedang tristar bulan miring ke kejayaannya. Mendengar ini, Luo Sao Huang menganggup. Kemudian, dia mengirim pedang tristar bulan miring kembali ke tubuh Luo Ping dan menghilang. Pada saat ini, yang lain juga secara bertahap mencerna apa yang dikatakan Luo Sao Huang sebelumnya dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehancuran sekte abadi bintang bulan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa era kuno budidaya telah menghilang. Ternyata seluruh alam budidaya telah menderita murka surga, menyebabkan semua sekte hancur. Bahkan sekte super kuno yang kuat seperti sekte abadi bintang bulan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya murka surga. Hal ini menyebabkan rasa keingintahuan dan ketakutan yang kuat muncul di hati setiap orang. Senior, menurut apa yang kamu katakan, jika murka surga ditujukan ke seluruh alam budidaya, mengapa hal itu tidak mengubah alam budidaya menjadi gurun? Mengapa sekte kuno yang kuat tidak muncul kemudian? Tuan Sun Yu yang sempurna tiba-tiba mengajukan pertanyaan kritis. Yang lain tersentak saat mendengar itu dan menyadari masalahnya juga. Bagus sekali, Anda benar-benar memikirkan poin kunci ini. Faktanya, pada awalnya, saya juga berpikir bahwa murka surga ditujukan ke seluruh alam budidaya dan ingin mengubahnya menjadi gurun. Namun, ketika petir ungu berakhir, sebelum tubuh asli saya mati, saya menemukan bahwa di seluruh alam budidaya, hanya sekte super yang telah dihancurkan. Sedangkan untuk sekte yang lebih kecil, mereka hanya sedikit terpengaruh dan tidak mengalami kerusakan apapun. Tubuh utamaku dipenuhi dengan keraguan dan kengganan yang tak ada habisnya. Keinginan kematian yang sangat kuat itu benar-benar menembus celah spasial dan membuatku merasakannya secara mendalam. Tentu saja, aku juga merasakan segalanya. Meski begitu, sampai saat ini, saya masih belum mengerti kenapa murka langit hanya menyasar sekte super dan bukan sekte kecil. Namun, ada satu hal yang sangat aku yakini. Kemurkaan langit pasti telah direncanakan sebelumnya. Mungkin itu dilakukan dengan sengaja oleh para ahli di distrik atas. Adapun tujuannya, mungkin aku harus menunggu sampai kamu untuk mengungkapnya. Suara Luo Sauhuang dipenuhi dengan kemarahan dan sikap dingin yang hebat seolah-olah dia membenci para ahli di distrik atas. Bagaimanapun, murka surga datang dari distrik atas. Hanya ahli dari distrik atas yang dapat mengendalikan jangkauan serangan murka surga dengan sangat akurat sehingga hanya menghancurkan sekte super dan bukan sekte yang lebih kecil. Karena Luo Sauhuang memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak membenci para ahli di distrik atas? Bagaimanapun, murka surga telah memusnahkan sekte itu dan membunuh semua orang di dalamnya, mengakhiri warisan sekte itu. Bisa dikatakan sangat kejam. Mendengar kata-kata Luo Sauhuang, Luo Ping dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka awalnya mendambakan distrik atas dan ingin berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan naik ke alam abadi. Namun, sekarang setelah mereka mengetahui dari Luo Sauhuang bahwa para ahli di distrik atas bahkan lebih kejam dan bengis, mereka merasa sangat tidak nyaman. Kerinduan mereka terhadap distrik atas agak cacat. Kalau memang itu dilakukan oleh ahli di tingkat atas, lalu apa tujuannya? Nenek moyang sekte kuno ini pasti naik ke distrik atas. Tidakkah ada yang menghentikan mereka? Hati Luo Ping dipenuhi dengan keraguan yang kuat. Senior, bukankah kamu meminta bantuan dari nenek moyang sekte kamu yang telah naik ke alam abadi? Pada saat ini, Yang Su Sage bertanya. Dia memiliki keraguan yang sama seperti Luo Ping. Meminta bantuan, seluruh domen budidaya disegel oleh kesengsaraan surgawi. Tidak mungkin pesan kami terkirim. Bagaimana kami bisa meminta bantuan? Jika kita bisa meminta bantuan, maka semua sekte super tidak akan hancur. Karena para ahli dari distrik atas mengambil tindakan, mereka pasti sudah melakukan banyak persiapan. Bahkan jika nenek moyang sekte kita di distrik atas mengetahui hal ini, apa yang dapat mereka lakukan. Sekte kami sudah hancur. Bagaimana mereka bisa tahu siapa pelakunya? Luo Sao Huang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Jika kamu memiliki pertanyaan, silakan sampaikan kepada pimpinan masing-masing tim. Biarkan mereka bertanya satu per satu. Setelah aku menjawabnya, sekarang saatnya untuk mendapatkan turun ke bisnis. Luo Sao Huang berkata kepada semua orang. Meskipun semua orang sangat bingung tentang apa yang dimaksud Luo Sao Huang dengan bisnis, mereka masih memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Tentu saja mereka menginginkan jawaban. Senior, alam apa yang harus dikembangkan oleh para ahli di zaman kuno sebelum mereka bisa naik? Mengapa ada begitu banyak dewa kekosongan dan dewa mistik di domain budidaya? Tim yang berdiri di tepi kanan adalah Sekte Bintang 7. Merasakan tatapan Luo Sao Huang padanya, Tuan Yuji yang sempurna segera mengerti dan bertanya. Selama masa kultivasi kita, pada dasarnya kita bisa berkultivasi hingga tahap kendaraan besar pada usia 10 ribu tahun. Namun, beberapa orang yang lebih berbakat bahkan bisa berkultivasi hingga tahap kekosongan abadi. Demikian pula, kita akan mengalami kesengsaraan surgawi pada tahap akhir dari alam kekosongan mendalam. Jika kita berhasil, kita akan menjadi kultivator tahap kendaraan hebat. Namun, jika kita ingin naik, kita harus meningkatkan alam kita ke tingkat 9 mistik imortal panggung. Selama budidaya seseorang mencapai tingkat ini, secara alami seseorang akan tertarik oleh kekuatan distrik atas dan naik ke distrik atas. Sedangkan untuk domain budidaya saat ini, dapatkah seseorang naik ke distrik atas segera setelah dia menjadi hollow abadi? Aku juga tidak yakin. Mungkin hukum langit dan bumi di domain budidaya telah berubah, yang menyebabkan situasi ini. Luo Sao Huang menjelaskan secara detail. Namun, dia tidak begitu jelas tentang situasi saat ini di domain budidaya. Hukum langit dan bumi telah berubah. Ketika semua orang mendengar kata-kata Luo Sao Huang, mereka sangat terkejut. Bagaimana bisa begitu mudah mengubah hukum langit dan bumi di dunia? Namun jika dilihat dari situasi saat ini di domain budidaya, memang sangat berbeda dengan zaman dahulu atau bahkan zaman dahulu kalah. Bukan tidak mungkin hukum langit dan bumi berubah. Senior, seberapa kaya energi roh langit dan bumi pada zaman dahulu? Apakah seperti rumor yang beredar, selama seseorang tidak bodoh, seseorang dapat berhasil berkultivasi ke tahap jiwa esensi? Lord Yuji yang sempurna terus bertanya. Biar ku bilang begini, energi roh langit dan bumi di sekte tingkat tinggi saat itu sebanding dengan energi roh langit dan bumi di seluruh domain budidaya saat ini. Sedangkan untuk berkultivasi ke tahap jiwa esensi, selama seseorang tidak mati secara tidak sengaja di tengah jalan, 90 persen kultivator dapat mencapainya. Momong-momong, sekte-sekte pada waktu itu terbagi menjadi sekte dasar, sekte menengah, sekte lanjutan, dan sekte super dari rendah ke tinggi. Kata Luo Sao Huang. Lalu sekte tingkat berapa yang merupakan sekte kelas satu saat ini di zaman kuno? Lord Yuji yang sempurna bertanya segera. Sekte paling rendah dari sekte utama. Luo Sao Huang memberikan jawaban yang sederhana dan langsung. Setelah mendengar ini, wajah semua orang menjadi sangat jelek, terutama para ahli dari sekte kelas satu. Wajah mereka dipenuhi garis-garis hitam saat mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Selama ini, sekte-sekte kelas satu ini bersikap arogan dan angkuh. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa menggelikannya perilaku mereka sebelumnya. Di zaman kuno, sekte kelas satu hanyalah yang terbawah. Adapun para ahli dari sekte yang lebih kecil, mereka bahkan tidak bisa diperingkatkan dalam sekte utama. Namun, mereka berasal dari sekte kecil dan tidak mengambil hati. Luo Sao Huang melihat ekspresi kerumunan dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melihat kelompok kedua di sebelah kanan, yaitu lembah pedang suci. 736. Pertanyaan Guru Jiankong sama dengan pertanyaan orang lain. Meskipun orang-orang di domain budidaya percaya bahwa selama seseorang mencapai tahap Dongsu, umurnya tidak akan ada habisnya, ini hanya dugaan semua orang. Faktanya, tidak ada ahli di tahap Dongsu yang benar-benar dapat hidup selamanya karena mereka harus melalui kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi tidak dapat dihindari. Selama kultivasi seseorang mencapai tahap Dongsu akhir, mereka harus melalui kesengsaraan surgawi. Jika berhasil, mereka akan mencapai tahap Mahayana. Jika gagal, mereka akan mati. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang dapat membuktikan bahwa seorang kultivator tahap Dongsu memiliki umur yang tidak ada habisnya? Bahkan mereka yang tidak bisa mencapai tahap akhir Dongsu akan mati karena berbagai alasan. Paling-paling, mereka bisa hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka masih terlalu jauh untuk memiliki umur yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, selama kultivasi seseorang mencapai tahap Dongsu, mereka akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Ini hanyalah semacam kekaguman yang dimiliki para penggarap di domain budidaya terhadap ahli tingkat ini. Adapun apakah seseorang benar-benar bisa hidup selamanya setelah mencapai tahap Mahayana dan mencapai tahap Hollow Immortal, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, Guru Jiankong sangat penasaran. Hahaha, umur tanpa akhir. Keabadian. Pada awalnya, saya mempunyai pemikiran yang sama dengan Anda. Saya berpikir bahwa selama seseorang berkultivasi hingga tahap keabadian, seseorang dapat hidup selamanya. Namun, seiring dengan peningkatan kultivasi saya, saya menyadari bahwa ini mustahil. Bahkan jika seseorang mencapai tahap Hollow Immortal atau bahkan tahap Swan Immortal, umurnya tidak akan ada habisnya. Tapi seberapa panjang umurnya? 100 juta tahun? 1 miliar tahun? 100 miliar tahun? Bahkan jika itu adalah 100 juta tahun, penggarap mana yang dapat menjamin bahwa mereka dapat melatih diri mereka dengan damai selama 100 juta tahun tanpa diserang oleh musuh, secara tidak sengaja memasuki tempat berbahaya, atau mengalami kecelakaan lainnya? Bagaimanapun, apakah itu domen budidaya atau domen atas, selama itu adalah dunia budidaya, itu penuh dengan pembunuhan dan bahaya. Tidak mungkin untuk berkultivasi dengan damai selama 100 juta tahun. Oleh karena itu, sebagian besar penggarap akan mati di tengah-tengah pelatihan mereka. Hanya para jenius langka yang memiliki keberuntungan besar yang akan mampu menembus semua rintangan dan menyapu bersih semua musuh yang menghalangi mereka. Namun, meskipun kita berhasil bertahan hidup selama 100 juta tahun, bagaimana dengan 100 juta tahun berikutnya? Selama Anda tidak berhenti berkultivasi, kultivasi Anda akan terus meningkat, dan jumlah ahli serta bahaya yang akan Anda hadapi juga akan meningkat. Dengan begini, siapa yang bisa menjamin Anda akan selalu aman? Oleh karena itu, umur seseorang tidak ada habisnya. Keabadian hanyalah sebuah konsep. Jika seseorang ingin benar-benar mencapainya, dia harus mampu melepaskan diri dari kekangan dao surgawi. Jika tidak, tidak peduli berapa lama seseorang hidup, dia harus mati. Apa yang dikatakan Luo Sauhuang adalah hasil dari pengalamannya selama bertahun-tahun dalam berkultivasi. Bisa dikatakan sangat filosofis. Ketika semua orang mendengar ini, selain terkejut, mereka juga tercerahkan. Mereka sepertinya belajar banyak dari kata-kata, Luo Sauhuang. Meskipun dari kata-kata Luo Sauhuang, semua orang dengan jelas memahami bahwa tidak mungkin mencapai alam keabadian dengan umur yang tak ada habisnya, ini tidak mempengaruhi pencarian mereka terhadap dao abadi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mencapai wilayah itu, selama mereka dapat melewati semua rintangan dan menyapu semua musuh dan bahaya yang menghalangi kultivasi mereka, itu sudah cukup bagi mereka untuk terus meningkatkan kultivasi mereka. Akhir dan puncak kultivasi tidak harus berupa umur tanpa akhir atau keabadian. Itu adalah untuk menembus batasan diri sendiri dan mengembangkan kemampuannya sebanyak mungkin sehingga seseorang dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Inilah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan budidaya. Terlebih lagi, masih ada kesempatan baginya untuk mencapai alam keabadian dan umur tanpa akhir. Senior, kamu mengatakan bahwa untuk mencapai alam umur panjang dan keabadian, seseorang harus melepaskan diri dari dao surgawi. Tapi, bagaimana seseorang bisa melepaskan diri dari dao surgawi? Sage Jian Kong terus-menerus bertanya. Aku tidak tahu. Luo Sao Huang menggelengkan kepalanya dan hanya mengucapkan tiga kata. Meski semua orang kecewa, mereka bisa mengerti. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang menantang surga yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, kalimat Luo Sao Huang berikutnya membuat semua orang menantikannya. Mungkin, hanya dengan berkultivasi ke alam tertinggi seseorang dapat memahami misteri di dalamnya. Namun, apakah alam tertinggi itu? Luo Sao Huang juga tidak tahu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kelompok berikutnya. Selanjutnya, pemimpin masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan meminta jawaban kepada Luo Sao Huang. Setelah serangkaian jawaban dari Luo Sao Huang, semua orang bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dan mendapatkan sesuatu darinya. Hal ini membuat mereka merasa bahwa perjalanan ke Sekte Abadi Bintang Luna kali ini tidak sia-sia. Namun, ada juga beberapa pertanyaan yang menurut Luo Sao Huang tidak pantas untuk dijawab saat ini, jadi dia tidak menjawabnya. Segera, giliran Sekte Abadi Seratus Sungai. Sekte Dewa Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi berdiri di hadapan kerumunan, jadi mereka adalah dua kelompok terakhir. Baru saja, Raja Sejati Sun Yu telah menyelesaikan pertanyaannya. Saat ini, Luo Sao Huang sedang melihat Luo Ping. Kecepatan kultifasi Anda memang tidak ada duanya di antara orang-orang ini. Apalagi untuk bisa mendirikan Sekte dengan tingkat kultifasi seperti itu dan mengembangkannya begitu cepat, memang tidak mudah. Selain itu, kamu mempunyai banyak harta karun dan metodemu brilian. Dalam hal kecerdasan, kamu tidak kalah dari para jenius manapun. Dalam hal pengalaman pertempuran, kamu tidak kalah dari para senior yang telah berkultifasi selama puluhan ribu. Bertahun-tahun. Bahkan di zaman kuno, seorang jenius kultifasi seperti Anda sangat menarik perhatian. Meskipun energi spiritual langit dan bumi di domain budidaya sekarang langka, selama Anda berhasil naik ke domain abadi, masa depan Anda akan baik-baik saja. Tak terbatas. Kali ini, sebelum Luo Ping dapat berbicara, Luo Sao Huang adalah orang pertama yang memujinya. Orang yang dia puji tentu saja adalah Luo Ping. Karena Luo Sao Huang telah membaca kenangan Sagi Jiankong, dia secara alami mengetahui segalanya tentang domain budidaya. Dalam kata-katanya, dia tidak menyembunyikan kekagumannya pada Luo Ping. Menurutnya, kecepatan kultifasi Luo Ping sebanding dengan para kultifator kuno. Mendengar kata-kata Luo Sao Huang, semua orang agak terkejut. Meskipun mereka semua merasa kecepatan kultifasi Luo Ping sangat menakutkan, mereka tidak mengetahui bahwa bakatnya telah mencapai tingkat seperti itu. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia hanya tersenyum tipis dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Hal ini juga membuat semua orang merasa bahwa Luo Ping sangat cerdik dan tahu cara menyembunyikan emosinya. Faktanya, hanya karena Luo Ping secara langsung atau tidak langsung telah berhubungan dengan terlalu banyak ahli yang menentang surga, seperti Huang San, tiga leluhur iblis, leluhur binatang, dan Raja Suan, barulah dia memahami apa itu kekuatan sebenarnya. Meskipun kecepatan kultifasinya saat ini juga sangat cepat, namun kultifasinya masih rendah. Dibandingkan dengan para ahli itu, jaraknya masih ribuan mil. Terlebih lagi, karena para ahli tersebut memiliki kekuatan yang sangat kuat, mereka juga pastilah orang-orang dengan bakat yang hebat. Bahkan jika kecepatan kultifasinya tak tertandingi di domain budidaya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan mencapai level yang lebih tinggi. Ini adalah hal yang paling penting. Terima kasih senior atas pujiannya. Junior ini benar-benar malu. Namun, junior ini pasti akan mengatasi semua kesulitan dan menyapu semua rintangan. Pada akhirnya, saya akan berhasil melampaui kesengsaraan dan naik ke domain abadi. Ini adalah arah hati Daoku dan juga janjiku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam hidupku. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang menghalangi jalanku, dan itu adalah kematian. Luoping awalnya sederhana, tapi kemudian nadanya menjadi sangat tegas. Dia tidak hanya mengungkapkan tekadnya, tetapi juga diam-diam memperingatkan orang lain. Selain Daohartnya, dia juga ingin naik ke domain abadi dan mencari kesempatan untuk membangkitkan Chen Xiu-Xiu. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengancam nyawanya. Mendengar perkataan Luoping, banyak orang diam-diam mendengus. Mereka sepertinya menganggap dia terlalu sombong. Lagi pula, meskipun kekuatan tempurnya sangat menantang, dia paling banyak bisa bersaing dengan alam Dongsu tahap tengah. Bagaimana dia bisa melawan para ahli di tahap akhir alam Dongsu dan tahap kendaraan besar? Dengan cara ini, masih banyak orang yang bisa membunuhnya. Luo Sao Huang menunjukkan ekspresi penghargaan dan sedikit mengangguk. Dia tampak sangat puas dengan sikap Luoping yang mendominasi. Luo Ping mengabaikan tatapan yang lain dan melanjutkan, Senior, bisakah kamu menjawab pertanyaanku saja? Aku ingin tahu level senjata apa yang dimiliki pedang bulan miring dan bintang tiga itu. Pertanyaan Luo Ping adalah tentang privasinya sendiri, jadi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Setelah mendengar ini, semua orang mengutup dalam hati mereka. Mereka mengira Luo Ping hanyalah seekor rubah tua yang licik, bukan rubah muda. Tentu saja tidak. Saat Luo Sao Huang mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Namun, Luo Ping diam-diam menganggupkan kepalanya, dan senyuman muncul di wajahnya. Terima kasih Senior. Pertanyaan yang seharusnya diajukan sudah ditanyakan oleh para pemimpin sebelumnya. Akhirnya, saya merasa Senior juga harus memberi tahu kami alasan sebenarnya mengapa Anda mengumpulkan kami di sini. Setelah Luo Ping mengucapkan terima kasih, dia langsung menanyakan pertanyaan terakhir, yang juga merupakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Faktanya, yang lain selalu bertanya-tanya tentang pertanyaan ini. Sekarang setelah mereka mendengar Luo Ping akhirnya menanyakannya, mereka semua menajamkan telinga, ingin mendengarkan dengan cermat. Alasan mengapa saya mengumpulkan kalian semua di sini sangat sederhana. Ini adalah untuk memilih beberapa pewaris untuk mewariskan teknik budidaya dan keterampilan bela diri sekte kami. Luo Sao Huang tidak lagi membuat mereka tegang dan akhirnya mengungkapkan tujuannya. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang langsung berbinar dan mereka semua menjadi bersemangat. Bagaimanapun, sekte Abadi Bulan Bintang adalah sekte super dari era kuno, jadi warisan sekte tersebut secara alami sangat berharga. Mungkin hanya satu set teknik budidaya atau keterampilan bela diri akan cukup untuk meningkatkan budidaya dan kekuatan mereka. Dengan cara ini, peluang mereka untuk melewati kesengsaraan surgawi akan meningkat pesat. Dengan peluang yang begitu besar, bagaimana mungkin semua orang tidak bahagia. Namun, setelah merasa senang dan gembira, semua orang mulai mencurigai sesuatu. Lagipula, kesempatan seperti ini datangnya terlalu tiba-tiba, membuat mereka merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Benar saja, setelah beberapa saat, kata-kata Luo Sauhuang menenangkan kegembiraan semua orang, dan mereka bahkan mulai khawatir. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan warisan sekte kami. Anda harus melalui cobaan hidup dan mati. 738 Ujian Hidup dan Mati Semua orang merasa tidak nyaman setelah mendengar ini. Mengingat metode Luo Sauhuang, ujian ini pasti sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka tidak lagi gelisah seperti sebelumnya dan malah menjadi tenang. Sudah kuduga, tidak ada makan siang gratis. Aku penasaran apa ujiannya. Luo Ping mengeluh. Dia juga tertarik dengan tes tersebut. Lokasi tesnya ada di revolving star chart di atas. Meskipun itu adalah item abadi, sebagian dari kekuatannya telah disegel. Siapapun yang ingin masuk dapat berpartisipasi dalam tes ini. Namun, apakah Anda bisa keluar hidup-hidup atau tidak pada akhirnya akan bergantung pada kekuatan dan kemampuanmu. 5 orang yang berhasil keluar dari revolving star chart dalam waktu sesingkat mungkin akan menerima warisan sekte kami. Namun, Anda juga harus menjalankan misi yang sesuai. Artinya, setelah Anda berhasil melewati masa kesengsaraan dan naik ke domain abadi, Anda akan memberitahu para tetua sekte kami di provinsi atas tentang alasan dan berita kehancuran sekte kami. Minta mereka untuk mencari keadilan bagi sekte kami. Karena ini adalah tugas yang sangat sulit, saya akan membiarkan Anda lulus ujian hidup dan mati. Jika Anda bahkan tidak bisa lulus ujian ini, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda akan melewati kesengsaraan dan naik ke domain abadi? Luo Sao Huang menjelaskan lebih lanjut. Kali ini penjelasannya lebih detail. Semua orang mengerti maksudnya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke revolving starry sky chart, masing-masing dari mereka jatuh ke dalam keraguan. Ini adalah benda abadi yang asli, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir. Adapun misi yang disebutkan Luo Sao Huang, tidak ada yang khawatir. Selama mereka menerima warisan, mereka berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke domain abadi. Maka, itu akan menjadi sangat mudah. Senior, bisakah kamu memberitahu kami bahaya apa yang ada di revolving star chart sehingga kami bisa siap mental? Sage 6 Air bertanya. Jika mereka dapat memahami situasi di revolving star chart terlebih dahulu, mereka akan dapat melakukan persiapan dan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Ini akan jauh lebih aman. Jika aku memberitahumu sebelumnya, apakah ini masih bisa disebut ujian hidup dan mati? Jika kamu takut mati, kamu dapat memilih untuk tidak masuk. Aku tidak akan memaksamu. Kamu tidak layak. Selain itu, selain lima orang yang keluar lebih dulu akan menerima warisan sekte kami, orang pertama yang keluar lebih dulu akan menerima revolving star chart. Luo Shaohuang tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia melemparkan umpan yang lebih besar. Dalam menghadapi godaan seperti itu, banyak dari para kultifator yang ragu-ragu menunjukkan ekspresi serakah. Mereka menatap peta bintang yang berputar sejenak sebelum mengambil keputusan. Baiklah, tidak ada usaha, tidak ada keuntungan. Aku ingin melihat betapa berbahayanya peta langit berbintang berputar ini. Lord Sixwaters adalah orang pertama yang menyatakan kesediaannya untuk memasuki gulungan itu dan menerima ujian hidup dan mati. Setelah mendengar perkataan True Monarch Sixwaters, banyak orang juga menyuarakan pendapatnya, tidak ingin ketinggalan. Dalam sekejap, jumlah orangnya telah mencapai sekitar seribu. Meskipun dibandingkan dengan jumlah total orang, ribuan anggota ini hanyalah jumlah yang sangat kecil, namun pada dasarnya mereka semua adalah kultifator yang kuat dengan basis kultifasi yang mendalam. Hanya sedikit yang merupakan murid luar biasa dari berbagai sekte dan pilihan surga. Basis budidaya kelompok orang ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan orang-orang lainnya. Hanya orang-orang ini yang memiliki kepercayaan diri dan sarana untuk melarikan diri dengan aman dari revolving star chart. Baiklah, karena semuanya sudah siap, ayo masuk ke revolving star chart. Kamu hanya punya waktu 10 napas. Setelah 10 napas, kamu tidak akan punya kesempatan untuk masuk lagi. Luo Sao Huang berkata ketika dia melihat semua orang sudah siap. Pada saat ini, revolving star chart telah mengeluarkan seberkas cahaya bintang yang sangat besar, mendarat tepat di tengah-tengah kerumunan. Semua orang tahu bahwa selama mereka berdiri di dalamnya, mereka akan bisa langsung masuk ke gulungan itu. Setelah mendengar kata-kata Luo Sao Huang, ribuan anggota berjalan tanpa ragu-ragu dan dengan cepat memasuki sorotan cahaya bintang. Begitu mereka masuk, mereka menghilang. Luo Ping dan Ni Yue saling memandang dan segera masuk juga. Meskipun ada lebih dari seribu anggota, mereka hanya membutuhkan waktu lima tarikan napas untuk memasuki gulungan itu. Pada saat ini, Luo Sao Huang mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang tersisa. Kebanyakan dari mereka sangat jelas mengenai sikap mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun, mereka sudah mendapatkan banyak harta sebelum ini. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan dari sekte abadi bintang bulan dan bagan bintang berputar, mereka akan puas. Namun, masih ada beberapa orang yang berada di ambang keraguan. Ketika mereka merasakan tatapan Luo Sao Huang dan menyadari bahwa waktu yang tersisa tidak banyak, mereka mengertakkan gigi dan memilih untuk masuk. Dalam tiga napas waktu terakhir, seratus kultifator lainnya memasuki pancaran cahaya bintang. Ketika mereka masuk, waktu telah habis dan pancaran cahaya bintang menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, anggota yang tersisa dari berbagai kelompok di aula semuanya menatap revolving star chart, ingin melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, revolving star chart sama persis dengan sebelumnya. Tidak ada perubahan, dan mereka tidak dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Baiklah, kalian harus fokus mengatur pernafasan dan penantian kalian. Revolving star chart tidak semudah itu untuk keluar. Bahkan jika mereka bisa lulus ujian hidup dan mati, itu akan memakan waktu setidaknya satu setengah tahun. Luo Sao Huang berkata kepada orang banyak, Apa? Setidaknya satu setengah tahun. Semua orang sangat terkejut. Mereka tidak mengira itu akan memakan waktu lama. Jika mereka ingin pergi, mereka harus menunggu setidaknya satu setengah tahun, bahkan mungkin lebih lama. Saat ini, mereka merasa seperti telah ditipu. Bagaimanapun, Luo Sao Huang tidak mengatakan bahwa itu akan memakan waktu lama. Meski tidak senang, mereka tidak berani menyuarakannya. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya dan duduk bersila di ruang hampa untuk mengatur pernafasan dan berkultivasi. Wow! Langit berbintang di sini indah sekali. Bahkan lebih indah dari yang ada di aula. Niue tiba-tiba meraih lengan Luo Ping dan mengguncangnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Semakin indah sesuatu, semakin berbahaya. Jangan lupa bahwa kita sekarang berada di revolving star chart. Luo Ping terguncang hingga dia tidak bisa berdiri dengan benar. Oleh karena itu, dia memperingatkannya dengan tegas. Kamu salah sekali, salah sekali. Apa yang kamu maksud dengan, semakin indah sesuatu, semakin berbahaya. Katakan padaku, apakah aku dalam bahaya? Niue berdiri di depan Luo Ping dan menanyai Luo Ping. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Niue. Dia tahu bahwa pihak lain sangat narsis dan hanya bisa tersenyum tipis. Ada terlalu banyak hal yang indah dan berbahaya. Namun, hal yang indah dan baik sangat jarang terjadi. Yui R tentu saja salah satunya. Bagaimana kamu bisa berada dalam bahaya? Luo Ping secara bertahap memahami temperamen Niue dan secara alami tahu bagaimana menangani Niue. He he, lebih tepatnya seperti itu. Biarkan aku menghadiahimu. Setelah Niue selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Luo Ping. Dia berjinjir dan dengan cepat mencium pipi Luo Ping dengan bibir merahnya yang lembut, meninggalkan bekas ciuman yang jelas. Yui R, kamu. Aku benar-benar harus menyerahkannya kepadamu. Kamu berada di tempat yang berbahaya namun kamu masih ingin bersantai. Luo Ping menyentuh pipinya dengan tangannya, merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu berapa kali Niue memaksakan ciuman padanya. Biasanya, itu bukan masalah besar, tapi sekarang. Dengan suamimu di sini, apa yang perlu dikhawatirkan? Aku yakin betapapun bahayanya, itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Luo Ping tidak tahu bagaimana membantah jawaban Niue. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melihat sekelilingnya lagi. Pada saat yang sama, para ahli lain yang telah memasuki revolving star chart juga dengan cermat memeriksa ruang di depan mereka. Mereka semua sangat terkejut dan kaget. Ruangannya sangat besar dan ada bintang di mana-mana. Itu berbeda dari apa yang mereka lihat di aula utama. Bintang-bintang ini tidak ada di langit, tetapi berada tepat di sampingnya. Lebih tepatnya, mereka berdiri di tengah langit berbintang. Di sekitar mereka, banyak sekali bintang yang bergerak ke arah yang sama, seperti bintang jatuh. Hal ini membuat semua orang merasa sangat aneh. Jika sebelumnya mereka harus melihat indahnya langit berbintang di aula utama, maka mereka bisa merasakan keindahan dengan tubuh mereka sekarang. Berada di tengah langit berbintang, semua orang merasakan kenyamanan dan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah mereka telah melupakan semua masalah dan kekhawatiran mereka. Yang ada hanya kebahagiaan di hati mereka. Namun pemandangan indah itu hanya berlangsung sesaat. Semua orang mendengar suara terkejut, menghancurkan pemandangan indah ini. Itu tidak benar. Saat bintang-bintang ini bergerak, mereka sebenarnya merenggut umur kita. Hanya karena mereka tidak merenggut sebagian besar umur kita maka kita tidak menyadarinya. Ternyata revolving star chart benar-benar dapat merenggut umur seorang kultifator. Serangan takasat mata semacam ini tidak mungkin dicegah dan tidak dapat dihindari. Layak menjadi senjata abadi. Suara ini jelas dipenuhi kejutan dan kekhawatiran. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa pembicaranya adalah seorang tetua dari Arcane Device Hall. Kultifasinya berada pada tahap awal alam Dongsu. Aula perangkat Arcane berspesialisasi dalam cara pemurnian senjata. Secara alami, mereka bisa melihat serangan tersembunyi dari berbagai senjata. Selain itu, budidaya tetua ini sangat mendalam. Karena itu, ia dengan cepat menemukan kelainan pada bintang-bintang tersebut. Apa? Merampas umur kita? Kenapa aku tidak merasakannya? Saudara yangmu, kamu tidak merasa salah, bukan? Di sisi lain, seorang tetua dari Gunung Jimat Ilahi berkata. Ada keraguan dalam suaranya. Huh, kamu meremehkanku. Bagaimana mungkin aku merasa salah? Aku sudah mengatakan bahwa bintang-bintang ini merenggut umur kita dengan sangat lambat. Itu sebabnya kamu tidak bisa merasakannya. Namun, ini yang terbaik. Bahkan jika kamu bisa merasakannya, itu berarti bintang-bintang mengambil umur kita terlalu cepat. Itu akan berbahaya. 738 Kalau begitu, sepertinya buah belimbing ini benar-benar bisa melahap umur kita. Namun, kecepatan melahapnya sangat lambat sehingga tidak ada ancaman sama sekali bagi kita. Karena itu adalah senjata abadi, menurutku tidak sesederhana itu. Menurutku kita harus memikirkan cara untuk meninggalkan Stellar Chart sesegera mungkin. Tetua dari Divine Talisman Mountain segera berkata. Luo Sao Huang telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia ingin melihat siapa yang dapat meninggalkan Stellar Chart sesegera mungkin. Ia ingin memilih lima orang pertama untuk menjadi pewaris. Oleh karena itu, tujuan mereka sederhana. Mereka harus pergi secepat mungkin. Namun, Luo Sao Huang juga mengatakan bahwa Stellar Chart adalah ujian hidup dan mati. Oleh karena itu, mereka masih sedikit khawatir. Semua orang tahu bahwa semakin lama mereka tinggal, akan semakin berbahaya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata sesepuh dari Gunung Jimat Ilahi, mereka semua tersadar dan segera terbang keluar untuk mencari jalan keluar. Karena itu adalah senjata abadi, ia pasti memiliki roh senjata. Sekalipun roh senjata terluka dan tertidur lelap, ia pasti masih berada di dalam senjata abadi. Untuk senjata dengan weapon spirit, weapon spirit adalah kunci untuk mengendalikan senjata tersebut. Selama mereka dapat menemukan lokasi roh senjata, mereka akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Stellar Chart. Ayo kita cari roh senjata juga. Luoping berkata pada Ni Yue. Dia menganggup dan mereka berdua terbang ke suatu arah. Di Sekte Seratus Sungai, selain mereka, Kong Ming Duo, Ji Fei Yang, Boyi, Sage Lima Elemen, dan yang lainnya juga telah memasuki Stellar Chart. Selain itu, ada banyak petani dan tetuan nakal dengan budidaya mendalam. Misalnya, Duan Jin Chen baru saja maju ke tahap kehidupan surgawi. Meskipun dia memiliki senjata spiritual tingkat sembilan, dia tidak berani masuk dengan gegabuh. Di Sekte Konfusianisme Abadi, kecuali Sun Yu, mereka yang memasuki Stellar Chart pada dasarnya adalah ahli dalam tahap kehidupan surgawi akhir dan tahap Dong Su. Para tetua lainnya juga memilih untuk menyerah. Adapun tim lainnya, kecuali beberapa tetua dengan kultifasi mendalam, Chen Huan, Gong Ziyu, Luan Ming dan yang lainnya juga telah masuk. Bagaimanapun, kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari beberapa tetua. Pada saat ini, semua orang terbang hampir pada waktu yang bersamaan. Meski mereka tidak terbang ke arah yang sama, kecepatan terbang mereka sangat cepat. Jelas sekali, mereka ingin selangkah lebih maju dari yang lain dalam menemukan roh senjata. Namun, setelah terbang beberapa saat, semua orang tiba-tiba berhenti. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pantas saja kecepatan melahapnya sangat lambat. Itu karena kita tidak bergerak. Sekarang kita terbang dengan kecepatan tinggi, kecepatan melahap bintang pun meningkat. Penatua yang mau berbicara lagi. Nada suaranya penuh dengan keheranan. Faktanya, saat ini, saat ini, tanpa dikatakan, semua orang sudah menyadari situasi ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti terbang. Karena semua orang terbang ke segala arah, ketika berhenti, mereka membentuk lingkaran dengan punggung saling berhadapan. Huh, biarpun kita terbang, kecepatan bintang melahap umur bertambah, kita tetap harus terbang. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menemukan artifak spirit? Benar kata Tuan Yuji. Saudara Yuji benar. Kita tidak bisa hanya tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Jika kita melakukannya, kita hanya bisa tinggal di sini selamanya. Bahkan jika hilangnya umur dapat diabaikan, kita akan kehilangan kebebasan. Jika kita menemukan artifak spirit, kita bisa langsung meninggalkan ruang gulungan. Bahkan jika kita kehilangan sebagian umur kita, selama kita bisa keluar, itu tidak akan menjadi masalah besar. Terlebih lagi, begitu kita keluar, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari Stellar Luna Immortal Sec dan Revolving Starchart. Ini adalah kesempatan besar, kita tidak boleh melewatkannya. Kita harus terus terbang. Tuan Sejati Jiang Kong juga setuju untuk terus terbang. Setelah dia selesai berbicara, yang lain setuju. Lagipula, mustahil bagi mereka untuk tetap berada di tempat yang sama dan tidak bergerak. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan warisan dari Stellar Luna Immortal Sec dan Revolving Starchart, mereka tidak akan tinggal di sini selamanya dan dibatasi. Ayo terus terbang dan temukan artifak spirit. True Lord Sixwaters langsung memerintahkan timnya untuk terus terbang. Ayo pergi juga. Luoping berkata kepada orang-orang dari Sekte Abadi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi. Kemudian, dia memimpin dan terbang bersama Niue. Melihat ini, Tuan Sejati Sun Yu dan yang lainnya secara alami mengikuti tanpa ragu-ragu. Tim lain juga terbang satu demi satu. Tidak ada yang ragu-ragu. Dalam waktu singkat, semua tim telah pergi. Mereka tidak bisa lagi melihat sosok satu sama lain. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah menemukan artifak spirit. Jadi, meskipun tim lain ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Luoping dan yang lainnya, mereka memutuskan untuk menyerap pada gagasan ini. Bagaimanapun, warisan dari Stellar Luna Immortal Sec dan Revolving Starchart lebih penting. Mereka semua membayangkan bahwa jika mereka bisa mendapatkan hal-hal ini, ketika tingkat budidaya mereka meningkat pesat, akan mudah bagi mereka untuk melenyapkan sekte abadi seratus sungai. Suamiku, menurutmu kemana kita harus pergi untuk menemukan artifak spirit? Ruang ini sangat besar. Jika kita mencari tanpa tujuan, bukankah kita akan membuang banyak waktu? Umur kita terus-menerus dilahap oleh bintang-bintang ini. Jika kita membuang terlalu banyak waktu, mungkin ada keadaan tak terduga lainnya. Setelah terbang beberapa saat, Niue bertanya pada Luoping. Aku belum bisa memikirkan ide yang bagus untuk saat ini. Kita hanya bisa mencoba peruntungan dengan terbang. Siapa tahu, kita mungkin beruntung dan bertemu langsung dengan artifak spirit. Luoping menggelengkan kepalanya dan bercanda. Pui, bagaimana bisa ada benda bagus seperti itu? Kenapa kamu tidak mengeluarkan pedang tristar bulan sabit miringmu lagi? Niue memutar matanya ke arah Luoping dan berkata dengan marah. Kemudian, dia mengingatkannya pada sebuah ide. Pedang tristar bulan sabit miring dan bagan bintang berputar adalah dua senjata abadi. Tidak ada hubungan di antara keduanya. Jangan hanya angan-angan. Namun, aku tahu kamu tidak akan menyerah. Untuk membuatmu menyerah, aku hanya bisa mengeluarkan pedang dan membiarkanmu melihatnya. Setelah mengatakan itu, Luoping mengeluarkan pedang tristar bulan sabit miring. Kemudian, dia mengendalikan pedangnya dan melepaskan cahaya yang menyelaukan. Kali ini, setelah sekian lama, tidak ada reaksi dari pedang tristar bulan sabit miring. Melihat ini, Niue menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sepertinya tidak ada hubungan antara kedua senjata abadi. Lupakan saja, ayo terus terbang dan coba keberuntungan kita. Setelah itu, Luoping dan yang lainnya terus terbang selama setengah jam, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ruang di sekitarnya sangat tenang, dan tidak ada perubahan. Pada saat ini, para ahli dari Sekte Abadi Seratus Sungai dan Sekte Konfusianisme Abadi mulai khawatir. Meskipun mereka tidak menemui bahaya apapun, mereka telah kehilangan setengah tahun umur mereka. Meskipun umur setengah tahun tidak berarti apa-apa bagi mereka, masih sangat cepat bagi mereka untuk kehilangan setengah jam umur mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan artifak spirit, mereka akan kehilangan banyak umur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Ruang dalam gulungan ini terlalu besar. Kami telah terbang selama satu jam dan masih belum banyak perubahan di sekitarnya. Menurutku, ruang dalam gulungan ini tidak boleh lebih kecil dari ruang master sebelumnya, kan? Bagaimanapun, ini adalah senjata abadi. Ruang master dari sebelumnya diciptakan oleh para ahli dari Sekte Abadi Bintang Bulan di saat hidup dan mati. Kata Ni Yue. Menurutku juga begitu. Ruang dalam gulungan ini sangat besar. Tidak akan mudah bagi kita untuk menemukan artifak spirit. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Kata Abadi Sun Yu. Cara lain. Kita sekarang berada dalam senjata abadi. Bagaimana bisa begitu mudah memikirkan cara lain untuk meninggalkan tempat ini? Menemukan artifak spirit adalah yang paling aman. Menurutku lebih baik kita mencari secara terpisah untuk jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, peluang kita akan lebih tinggi. Lagipula, tidak ada bahaya di sini. Kita semua memiliki jimat transmisi suara. Jika kita masih tidak dapat menemukan roh artefak setelah dua hari, kita akan berkumpul dan memikirkan cara lain. Luoping menyarankan, setelah mendengar sarannya, yang lain hanya bisa mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita cari secara terpisah. Immortal Sun Yu menyetujui saran Luoping. Maka, kelompok itu mulai mencari secara terpisah. Beberapa berada dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, sementara yang lain bertindak sendiri dan terbang ke arah yang berbeda. Ayo pergi, Yue R. Ayo pergi ke arah itu. Luoping dan Ni Yue terbang ke arah yang sama. Luoping punya alasan sendiri untuk menyarankan agar mereka mencari secara terpisah. Lagi pula, dengan kemampuannya, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa meninggalkan tempat ini tanpa mencari artefak spirit. Namun, kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak mau menggunakan kemampuannya. Bagaimanapun, melakukan hal itu pasti akan menarik perhatian Luo Sao Huang. Dia tidak dapat menjamin bahwa Luo Sao Huang tidak akan mempunyai pemikiran lain karena kemampuannya. Jika Luo Sao Huang ingin membunuhnya dan mencuri artefak spirit, dia mungkin tidak bisa menghindarinya. Suamiku, apakah kita masih akan terus mencari artefak spirit? Setelah terbang selama dua jam, Niue bertanya pada Luoping. Dia secara alami memahami maksud Luoping dan mengetahui bahwa Luoping memiliki kemampuan untuk meninggalkan ruang gulungan. Namun, melihat Luoping sepertinya tidak berniat pergi, dia sedikit bingung. Tentu saja kami akan melanjutkannya. Dengan kekuatan Steri Skychart, tidak akan mudah bagi orang lain untuk pergi. Mereka tidak akan bisa pergi dalam satu atau dua hari. Mari kita lanjutkan pencarian sebentar. Siapa tahu kita mungkin akan menemui beberapa pertempuran menarik selama ini. Luoping memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dan secara alami memahami kekuatan senjata abadi. Dia tahu bahwa kelompok itu tidak akan bisa meninggalkan ruang gulungan dalam waktu singkat, jadi dia tidak khawatir atau cemas sama sekali. Dia sedang mencari artefak spirit sekarang sebagai tindakan pencegahan. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, belum terlambat baginya untuk menggunakan kemampuannya untuk langsung pergi. Pertempuran yang menarik. Ah, suamiku, maksudmu? 739. Benar. Coba pikirkan, orang-orang ini pasti akan kesal jika mereka gagal menemukan roh artefak di ruang gulungan. Begitu mereka bertemu musuh bebuyutan mereka, kedua belah pihak pasti akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Alasan mengapa Senior Luo memilih revolving star chart sebagai tempat ujian hidup dan mati bukan hanya karena kekuatan senjata abadi, tetapi juga karena dia ingin semua orang bertarung sampai mati. Inilah arti sebenarnya dari ujian hidup dan mati. Selain ujian senjata abadi, mereka juga harus menghadapi serangan musuh-musuh mereka. Hanya dalam keadaan seperti itulah orang-orang yang dapat meninggalkan revolving star chart hidup-hidup. Memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan dari sekte abadi bintang bulan. Ini juga membuktikan apa yang aku katakan tadi. Yang lain pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Luo Ping memperlihatkan senyuman jahat, seolah dia telah melihat semuanya. Begitu, aku bertanya-tanya kenapa tidak ada bahaya lain di ruang ini selain bintang yang melahap umur. Ternyata bahaya itu datang dari musuh mereka. Cara Senior Luo memang brilian. Dia hanya menjebak orang dan membuat mereka frustasi. Saat mereka bertemu satu sama lain, selama ada dendam di antara mereka, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Bahkan jika tidak ada dendam di antara mereka, banyak orang akan berebut harta orang lain. Sepertinya kita akan melihat pertarungan seru kali ini. Niue akhirnya memahami maksud sebenarnya Luo Sauhuang. Dia tidak bisa tidak terkesan dengan metodenya. Eh, sepertinya kita akan menemui apapun yang kita katakan. Tampaknya akan ada pertempuran sengit di depan. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba melihat kehampaan di depan dan berkata sambil tersenyum. Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat dan lihat. Kata Niue dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak peduli lagi dengan umur yang melahap bintang. Melihat ini, Luo Ping segera mengejarnya. Meskipun Luo Ping dapat merasakan pertempuran di depan mereka, lokasi pertempuran tersebut masih cukup jauh dari mereka. Setelah terbang selama beberapa saat, mereka akhirnya melihat dua orang itu berkelahi. Saudara Yu, itu Zhan Lei dari Lembah Pedang Suci. Saya tahu mereka akan menjalani pertarungan hidup dan mati, tapi saya tidak menyangka hal itu akan terjadi di sini. Sepertinya mereka baru saja mulai bertarung. Luo Ping berkata sambil melihat dua orang yang berkelahi. Sebenarnya ada begitu banyak orang yang berkumpul di sini. Sepertinya tidak satupun dari mereka dapat menemukan roh artefak dan sekarang tertarik untuk bertarung. Niue juga berkata. Lebih dari 20 orang telah berkumpul di depan mereka, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran, Gong Ziyu dan Zhan Lei bertarung sengit. Luo Ping tahu dari keadaan keduanya bahwa mereka baru saja bertarung. Bagaimanapun, aura mereka stabil, kekuatan elemental sejati mereka berlimpah, dan niat bertarung mereka melambung tinggi. Kemunculan Luo Ping dan Niue telah menarik perhatian para penonton. Ketika orang-orang ini memandang Luo Ping dan Niue, banyak dari mata mereka menunjukkan jejak kekejaman. Luo Ping secara alami dapat merasakan tatapan orang-orang ini, tetapi dia tidak mengambil hati, meskipun 30% dari orang-orang ini adalah ahli di tahap Dong Su. Mengabaikan orang-orang ini, mata Luo Ping mengamati dengan cermat pertarungan antara Gong Ziyu dan Zhan Lei. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan tempur Gong Ziyu sangat kuat, kondisi pertempuran Zhan Lei saat ini mengejutkannya. Ada lebih dari 100 senjata spiritual terbang di sekitar tubuh Zhan Lei. Kebanyakan dari mereka adalah senjata spiritual tingkat 7, dan hanya ada beberapa senjata spiritual tingkat 8. Meski begitu, tetap terlihat sangat spektakuler. Di bawah kendali Zhan Lei, ratusan senjata spiritual melepaskan berbagai jenis kecemerlangan. Masing-masing memiliki aura yang kuat dan kekuatan yang melonjak. Lebih dari separuh senjata spiritual ini bertabrakan dengan pedang surgawi Thaili Gong Ziyu di kehampaan. Meskipun level senjata spiritual ini tidak setinggi pedang surgawi Thaili, mereka diintegrasikan menjadi satu dan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan dalam menghadapi serangan sengit dari senjata spiritual tingkat 9, senjata spiritual tersebut tidak rusak sama sekali. Hal ini membuat mata Luo Ping menunjukkan rasa terkejut yang kuat. Teknik macam apa ini? Dia telah menyempurnakan lebih dari 100 senjata spiritual menjadi satu. Tidak peduli berapa banyak senjata spiritual yang digabungkan, mereka dapat meningkatkan pertahanan kombinasi senjata spiritual secara maksimal. Kombinasi lebih dari 60 senjata spiritual tidak lebih lemah dari pedang surgawi Thaili dalam hal pertahanan dan serangan. Sungguh menakutkan. Sisa 40 senjata spiritual yang digabungkan juga dapat bersaing dengan alam mata pedang saudara Yu. Ini menunjukkan bahwa teknik Zanlei tidak bisa diremehkan. Meskipun Luo Ping tidak tahu teknik apa yang digunakan Zanlei, sudah terpuji karena mampu bersaing dengan senjata spiritual tingkat 9 Gong Ziyu, pedang surgawi Thaili, dan alam mata pedang. Suamiku, aku tidak menyangka kekuatan tempur Zanlei begitu kuat. Apa menurutmu Gong Ziyu akan baik-baik saja? Ni Yue bertanya pada Luo Ping. Jangan khawatir. Sekalipun kekuatan tempur Zanlei sangat kuat, dia masih jauh dari ancaman bagi saudara Yu. Jangan lupa bahwa saudara Yu telah menyerap energi spiritual langit dan bumi selama ribuan tahun sebelumnya. Dia lahir. Jika kita memasukkan waktu ketika Kakayu masih dalam kandungan ibunya, dia telah berlatih selama hampir 10.000 tahun. Bisa dikatakan ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Semakin dia berada dalam situasi hidup dan mati, semakin dia bisa merangsang kekuatan-kekuatan ini. Saya khawatir saudara Yu dapat menangani seorang ahli di alam Dong Su Tengah. Meskipun Zanlei hampir tidak dapat bersaing dengannya sekarang, dia tidak akan mampu menolaknya setelah jangka waktu tertentu. Luo Ping sangat jelas tentang kekuatan Gong Ziyu. Bagaimanapun, dia telah menyerap energi spiritual langit dan bumi selama ribuan tahun sebelum dia dilahirkan. Tubuh Gong Ziyu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Itu tidak dapat diukur dan Zanlei tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Ya, Gong Ziyu dan Guang Kuan Zi, saudara kembar, memiliki semua kelebihan. Tak heran jika mereka bisa menjadi yang terbaik di kalangan generasi muda. Momong-omong, suamiku, jika kamu bertarung dengan kedua bersaudara itu, kamu harusnya bisa mengalahkan mereka, bukan? Ni Yue menghela nafas dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Setelah mendengar ini, Luo Ping merenung sejenak dan berkata, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, saya hanya memiliki peluang 50% untuk mengalahkan mereka tanpa menggunakan gerbang surga misterius. Dengan kata lain, ada 50% peluang menang di antara kita. Itu tergantung siapa yang bisa memanfaatkan peluang tersebut dan menang dengan satu serangan. Luo Ping memberikan jawaban yang objektif. He he, meski kamu bilang begitu, aku yakin jika ini pertarungan hidup dan mati, mereka tidak akan menjadi tandinganmu. Ni Yue secara alami tahu tentang cara Luo Ping. Selain gerbang surga misterius, kekuatan misterius tripod emas juga sangat dahsyat. Sekalipun Guang Kuan Zi dan Gong Zi Yu memiliki banyak harta, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Luo Ping. Orang yang tertawa terakhir pastilah Luo Ping. Mari kita lihat saja pertarungannya. Luo Ping tersenyum tipis dan tidak melanjutkan topik ini. Sebaliknya, dia fokus menyaksikan pertempuran di depan. Ni Yue tidak berbicara setelah mendengar ini dan juga mengalihkan perhatiannya ke pertempuran. Pada saat ini, pedang ilahi Tai Li dan alam mata pedang yang ditampilkan Gong Zi Yu masih dengan gigih ditentang oleh ratusan senjata spiritual Zan Lei. Di permukaan, ini tampak seperti pertarungan dengan kekuatan yang setara. Faktanya, kesenjangan antara keduanya secara bertahap terungkap dari ekspresi dan aura mereka. Sejak awal, Gong Zi Yu terlihat cuek dan auranya stabil. Namun, Zan Lei terlihat gugup dan auranya sedikit kacau. Meskipun perbedaan kecil tidak serta mertame nentukan hasil akhir, semua orang dapat melihat bahwa terdapat perbedaan kekuatan yang besar di antara keduanya. Hef, Gong Zi Yu, aku pasti akan membunuhmu dalam pertempuran hari ini. Aku akan memberitahu semua orang bahwa aku, Zan Lei, adalah jenius nomor satu di seluruh lembah pedang suci. Zan Lei berteriak pada Gong Zi Yu saat ini. Meski dia juga merasa ada kesenjangan antara dirinya dan Gong Zi Yu, dia tetap sangat percaya diri. Sepertinya dia yakin bisa membunuh Gong Zi Yu. Bagus, aku tidak menyangka kamu telah mengumpulkan lebih dari 100 senjata spiritual. Sepertinya kamu benar-benar menghabiskan banyak usaha untuk menghadapiku. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Jika saya terlalu lemah, bukankah usaha Anda akan sia-sia? Lagi pula, meski aku bukan lagi murid lembah pedang suci, kita masih bersaudara di masa lalu. Agar tidak membiarkanmu terus membayar harganya, aku hanya bisa membiarkanmu menyerah. Kamu tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Lebih baik berhenti sekarang agar kamu tidak kehilangan seluruh mukamu dan mempermalukan dirimu sendiri pada akhirnya. Gong Zi Yu jelas mengetahui teknik kultifasi apa yang dipraktikkan Zhan Lei. Namun, dia tidak mengambil hati. Terlebih lagi, dia tidak menganggap Zhan Lei sebagai ancaman baginya. Gong Zi Yu hanya bisa mengingatkan Zhan Lei untuk berhenti secepatnya. Jika tidak, pada akhirnya Zhan Lei yang akan kalah. Mendengar ini, wajah Zhan Lei menjadi semakin garang. Dia tiba-tiba meningkatkan budidayanya dan mengendalikan lebih dari 100 senjata spiritual untuk melancarkan serangan sengit terhadap Gong Zi Yu. Tampaknya terstimulasi oleh kata-kata Gong Zi Yu, kebencian Zhan Lei yang telah lama terpendam di dalam hatinya langsung tersulut. Jika dia tidak bisa membunuh Gong Zi Yu, dia pasti akan memiliki iblis batiniah di dalam hatinya. Mungkin, dia sudah memiliki iblis batiniah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga, di lembab pedang suci, status, kecepatan kultifasi, dan bakatnya semuanya dihancurkan oleh Gong Zi Yu. Tidak peduli seberapa keras dia berkultifasi, dia selalu berada di posisi kedua. Tujuannya adalah mengalahkan Gong Zi Yu dan membuktikan kekuatannya. Sejak dia memperoleh keterampilan tubuh perang ilahi, dia melihat harapan. Oleh karena itu, dia tidak segan-segan mengumpulkan lebih dari 100 senjata spiritual untuk menyempurnakan tubuh perangnya. 740. Meskipun itu hanya kelas terendah dari badan harta karun pertempuran, itu sudah cukup bagi Zhan Lei untuk memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Gong Zi Yu. Oleh karena itu, ketika bertemu dengan Gong Zi Yu, dia tidak segan-segan mengambil tindakan demi mendapatkan kembali harga dirinya. Namun, setelah bertukar pukulan, dia menyadari bahwa kekuatan Gong Zi Yu telah meningkat dalam waktu singkat. Kekuatan pedang Tai Li menjadi lebih kuat dan dia perlu mengumpulkan kekuatan lebih dari 60 senjata spiritual untuk melawannya. Tidak hanya itu, mata pedang Gong Zi Yu menjadi lebih stabil dan kuat. Itu juga menahan sisa senjata spiritual Zhan Lei, sehingga Zhan Lei tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Gong Zi Yu. Dalam keadaan seperti itu, Zhan Lei sangat cemas. Selain itu, budidayanya tidak sekuat Gong Zi Yu, jadi secara alami ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia masih memiliki beberapa cara tersembunyi yang belum dia gunakan. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri dan ingin membalas penghinaannya. Namun, kata-kata kasar Gong Zi Yu membuatnya semakin marah, jadi dia menyerang lebih ganas. Menghadapi serangan sengit Zhan Lei, Gong Zi Yu masih terlihat cuek. Namun, ia juga melakukan serangan balik. Segera, seorang gadis mungil terbang keluar dari pedang Tai Li. Begitu gadis itu muncul, kekuatan kuat dilepaskan dari tubuhnya. Itu menyelimuti 60 senjata spiritual yang menyerang pedang Tai Li. Di bawah serangan kekuatan yang kuat ini, 60 senjata spiritual segera kehilangan keseimbangan. Mereka bangkit dan jatuh dalam kehampaan seperti pemabuk. Dalam keadaan seperti itu, serangan 60 senjata spiritual terpengaruh secara alami. Sulit bagi mereka untuk mengunci pedang Tai Li. Mereka semua terkena pancaran pedang yang dilepaskan oleh pedang Tai Li dan semuanya terlempar. Roh senjata bawaan. Zhan Lei berkata dengan berat. Dia memandang gadis di atas pedang Tai Li dengan tatapan garang. Segera setelah itu, dia dengan cepat mengendalikan lebih dari 60 senjata spiritual dan terbang kembali. Setelah mengubah formasi, dia melancarkan serangan lagi. Energi Yin Tertinggi. Aku tidak menyangka roh senjata bawaan di pedang Tai Li mampu menggunakan energi Yin Tertinggi dengan baik. Itu menghancurkan formasi 60 senjata spiritual dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Jika saya dapat menggunakan energi Yin Tertinggi sedemikian rupa, kekuatan saya pasti akan meningkat lagi. Niue segera menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh roh artefak bawaan adalah kekuatan Yin yang ekstrim. Lagi pula, dia juga bisa menggunakan kekuatan semacam ini. Namun, kekuatan energi Yin ekstrimnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan roh artefak bawaan. Meskipun roh artefak bawaan baru lahir dalam waktu singkat, kekuatan semacam ini adalah bawaan dan dapat digunakan dengan sempurna. Niue sangat mendambakan hal ini. Bagaimanapun, dia masih belum bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari kekuatan Yin ekstrim. Ketika dia bisa menggunakannya dengan sempurna, kekuatannya pasti akan meningkat. Jangan khawatir. Dengan kemampuan pemahamanmu, kamu pasti bisa melepaskan kekuatan energi Yin ekstrim dengan sangat cepat. Tidak perlu iri dengan roh artefak bawaan ini sebelum kamu. Bagaimanapun, saat itu, Sekte Yin ekstrim terutama mengembangkan kekuatan Yin ekstrim. Karena pedang ilahi tai li milik saudara yu diperoleh oleh Sekte Yin ekstrim, pedang itu pasti telah diresapi dengan sejumlah besar kekuatan Yin ekstrim sebelumnya. Pemiliknya. Oleh karena itu, roh senjata bawaan yang lahir secara alami mahir dalam kekuatan Yin ekstrim. Kekuatan Yin ekstrim Anda diperoleh dari ingatan yang diwariskan. Anda harus mengembangkan dan mempelajarinya sendiri agar dapat menggunakannya dengan terampil. Luoping menyemangati Niyue. Dia percaya bahwa dia pasti bisa melepaskan kekuatan-kekuatan Yin ekstrim dengan sangat cepat. Ya, saya mengerti. Saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi. Jika tidak, saya akan tertinggal jauh oleh suami saya. Niyue berkata dengan nada tegas. Sekarang, kultivasi Luoping hampir sama dengan miliknya. Dari segi kekuatan, dia bukan lagi tandingan Luoping. Dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh dari Luoping dan menjadi beban. Aku percaya padamu. Setelah Luoping selesai berbicara, dia membelai rambut halus Niyue. Tatapannya penuh kelembutan, yang membuat wajah Niyue dipenuhi rasa manis. Dalam waktu singkat mereka berdua berbicara, pertarungan antara Childe Yu dan Zanlei dengan cepat berkembang menjadi tahap yang sangat panas. Para penonton di sekitarnya telah mundur ke jarak tertentu untuk memberikan lebih banyak ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Ternyata saat ini, seluruh tubuh Zanlei menjadi beberapa kali lebih besar. Pakaiannya hancur dan tubuhnya ditutupi oleh lebih dari 100 senjata spiritual. Semua alat roh ini telah menyatu dengan tubuhnya dan terintegrasi sempurna dengannya, memungkinkan dia untuk mengendalikannya sesuka hati dan melancarkan serangan sengit. Pada saat ini, Zanlei melambaikan tangannya yang panjang dan lengannya terlepas langsung dari bahunya. Itu langsung berubah dalam kehampaan dan banyak pedang muncul di lengannya. Pedang ini langsung terbang dari lengan Zanlei. Saat lengannya terus menari, mereka menyerang pedang ilahi Thaili dan roh senjata bawaan. Kali ini, ketika serangan pancaran pedang-pedang ilahi Thaili dan kekuatan Yin ekstrim dari roh senjata bawaan menghantam pedang itu, tidak ada efek sedikitpun pada pedang itu. Kekuatan pertahanan dari pedang itu sepertinya telah meningkat berkali-kali secara tiba-tiba. Beberapa dari mereka benar-benar menolak pancaran pedang-pedang ilahi Thaili dan dengan cepat mendekati pedang ilahi Thaili. Pedang lainnya, yang terbungkus dalam kekuatan Yin ekstrim, masih bergerak dengan mulus dan ditembakkan ke arah tubuh roh senjata bawaan. Pada saat ini, tubuh roh senjata bawaan menjadi lebih kental dan kecerdasannya juga menjadi lebih matang. Melihat pedang itu telah memblokir serangan kekuatan Yin ekstrim dan mendekati posisinya, wajah roh senjata bawaan menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun roh senjata bawaan agak terkejut, serangan baliknya sangat cepat. Kekuatan Yin ekstrim yang besar dan agung dilepaskan dari tubuhnya dan segera terkondensasi menjadi pedang Yin ekstrim di dalam kehampaan. Pedang Yin ekstrim mengandung kekuatan Yin ekstrim yang sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya dipenuhi aura jahat dan dingin. Gelombang angin dingin bertiup, menusup tulang. Begitu pedang Yin ekstrim muncul, ia langsung melepaskan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi pedang yang mendekat. Segera, kedua belah pihak mulai bertabrakan dengan hebat. Adapun pedang yang ingin mendekati pedang ilahi taili, semuanya terhalang oleh pancaran pedang dari pedang ilahi taili. Saat ini, Gong Ziyu sedang menggunakan ilmu pedang pemecah langit. Esensi pedang yang kuat mengguncang sekeliling dan tak terkalahkan. Setelah memblokir serangan pedang ini, ekspresi Gong Ziyu menjadi agak bermartabat. Sepertinya dia tidak menyangka kemampuan Zhanlei bisa mencapai tingkat seperti itu. Saat pedang itu diblokir, lengan Zhanlei melesat ke arah tubuh Gong Ziyu dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, benda itu mengenai dada Gong Ziyu. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian tabrakan hebat terdengar, Gong Ziyu mengandalkan tubuhnya yang kuat yang telah ditempa oleh pedang ki untuk memblokir serangan yang tak terhitung jumlahnya dari lengan Zhanlei. Namun, dampaknya yang kuat memaksanya untuk mundur terus-menerus. Saat ini, ekspresi Gong Ziyu menjadi lebih serius. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan meninju lengan Zhanlei, mengguncangnya kembali. Pada saat yang sama, pedang ilahi taili dan roh senjata bawaan juga menangkis pedang itu dan menggabungkannya kembali ke lengan. Gong Ziyu dan Zhanlei berjarak lebih dari 10 mil satu sama lain. Ketika mereka saling memandang, mereka berdua terkejut sekaligus galak. Tampaknya keterampilan ilahi tubuh perang Zhanlei telah dikembangkan ke alam sukses kecil. Dia benar-benar telah mengeraskan tubuhnya hingga tidak lebih lemah dari senjata spiritual tingkat 9. Sepertinya mengalahkannya tidak semudah yang kukira. Namun, itu hanya membutuhkan sedikit usaha lagi. Gong Ziyu memiliki penilaian tentang keahlian ilahi tubuh perang Zhanlei. Namun, dia tidak merasa hal itu merupakan ancaman. Ia hanya merasa perlu usaha lebih untuk mengalahkan lawannya. Tubuh Gong Ziyu tidak sekuat senjata ilahi tubuh perangku, tapi kekuatannya sangat dalam sehingga dia bisa menahan pukulan kekuatan penuhku. Sungguh luar biasa. Huh, meski begitu, aku tidak percaya dia punya skill lain yang bisa menahan serangan sengitku berikutnya. Zhanlei juga sangat terkejut dengan kekuatan Gong Ziyu yang luar biasa. Namun, dia juga sangat yakin bisa mengalahkan Gong Ziyu pada serangan berikutnya. Keduanya sangat percaya diri. Setelah saling memandang sejenak, mereka melancarkan serangan lain di waktu yang bersamaan. Kali ini keduanya berniat menyerang tanpa menahan diri dan saling menghabisi secepatnya. Di bawah tatapan takjub para penonton di sekitarnya, tubuh Zhanlei tiba-tiba hancur. Seluruh anggota tubuhnya meninggalkan tubuhnya dan bergegas menuju Gong Ziyu. Pada saat yang sama, senjata spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul di anggota tubuhnya pada saat yang bersamaan. Banyak pedang muncul di salah satu lengannya, yang merupakan lengan kanannya sebelumnya. Di lengan kirinya, ada semua pedang berharga. Pedang berharga ini juga bersinar dengan cahaya dingin. Bersama dengan pedang berharga di lengan kanannya, mereka mengepung pedang ilahi Thaili. Sedangkan di kaki kiri Zhanlei terdapat tombak dan kapak perang. Di kaki kanannya terdapat tongkat panjang, cakar terbang, palu godam dan senjata spiritual lainnya. Lambat laun, mereka menjadi campur aduk. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Terlalu sulit untuk mengumpulkan alat roh yang sama. Hanya pedang berharga dan pedang berharga yang relatif umum. Jadi, Zhanlei telah mengumpulkan cukup banyak dan mengintegrasikannya ke dalam kedua tangannya. Di kakinya, dia hanya bisa memilih dua atau lebih jenis senjata spiritual untuk diintegrasikan satu sama lain. Meskipun kekuatan gabungannya relatif lebih lemah, dia telah berhasil mengeluarkan senjata ilahi tubuh perang. Lusinan senjata spiritual terpisah dalam kehampaan. Senjata spiritual di kakinya terbang langsung menuju roh senjata bawaan dan melancarkan serangan yang lebih ganas. Kaki Zhanlei, yang dibungkus dengan berbagai senjata spiritual, juga ditendang ke arah tubuh roh senjata bawaan. Kekuatan yang sangat kuat menggulung badai spasial. Dua badai spasial muncul di depan roh senjata bawaan dan pedang ilahi Taili. Dengan momentum yang tak terbendung, mereka berniat menundukkan keduanya dalam sekejap. Di saat yang sama, tubuh Zhanlei terbang langsung menuju Gong Ziyu. Tiga kapak perang tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya dan menebas ke arah Gong Ziyu. Tiga kapak perang tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya dan menuju roh senjata bawaan. Terima kasih telah menonton!